Ini dalam rangka untuk dokumen kita Ini caranya ini masih sayangnya masih Gimana ini caranya Pak? Langsung klik video Kita download dulu yang dikirim Pak Surdi Kita download, setelah download kita klik video Ini sudah di-screen Sudah di-share Ini di-download, setelah di-download Nanti kita buka di, ada video itu Pak Nanti kita klik kanan Pokoknya kita klik ada centangnya situ Ada panahnya ke atas Kemudian ada choose virtual background Setelah choose virtual background Nanti akan muncul background-background kita Ada di situ tambah di sudut kanan Pak Di bawah screen kita ada tanda tambah Itu ditambah di situ Pak Kami ingatkan kembali Jangan melakukan share screen sembarangan Karena akan mengganggu lecer series Jadi diharapkan kepada seluruh mahasiswa Jangan melakukan share screen Karena akan mengganggu Terima kasih Pak dokter ini saya sudah Pencet tombol plus dari tadi Tidak bisa-bisa ini ya Belum download Pak Di-download dulu Pak dokter Download Oke Iya iya Bapak ibu mahasiswa yang telah hadir Sampai saat ini Kurang lebih 80 orang 79 orang Kita masih ada waktu 7 menit ke depan ini Untuk Dimasukkan oleh host Dan setelah itu kita mulai Dan host menyatakan di tutup Sudah Pak dokter? Sudah download Pak Pasantan di tutup nanti disitu Pak Doktor ada add image ada add image ada add image nanti langsung ambil dari situ baru setelah itu sudah tertambah langsung jadi itu di add image langsung selamat menikmati selamat menikmati Pak Muhammad Rifahin selamat menikmati ini sudah masuk tapi your device does not support virtual background oke oke kalau anu prop Pak Doktor kita tinggalkan insya Allah it will be fine insya Allah sudah Pak Doktor kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan diskusi kita pada hari ini lecture series kita pada hari ini perlu kami informasikan nanti kita akan bagi tiga sesi sesi pertama itu akan dilalui 45 menit 40 menit penyampaian dari narasumber yang pertama Dr. Kecef Soewarrohmat MPDI kemudian yang kedua Bapak Doktor Muhammad Kasman MPD dan sesi ketiga adalah sesi tanya jawab pada sesi tanya jawab ini tata tertiknya nanti akan dilalui apakah berupa angkat tangan atau langsung men-set kalau di-set nanti moderator akan membacakan pertanyaannya kepada audiens dan disampaikan kepada narasumber baik kita masih punya waktu tiga menit ke depan saya tidak tahu kalau waktu di di Jawa sekarang jam berapa ini Pak Doktor jam baru jam 8 lewat 20 lewat 20 berarti jam ini cukup cepat ini karena sekarang ini jam 9 lewat 27 menit jam pasca lewat 7 menit Pak ini di setting ini di pasca ini supaya semua berlari cepat ini baik Pak Doktor tidak apa-apa kita menggunakan pasokan waktu pasca iya tidak apa-apa kita apa namanya melakukan kegiatan kita hari ini pakai patokan acuan waktu pasca iya malis tidak apa-apa Pak Doktor terima kasih azad perkenannya oke terima kasih baik Bapak Ibu sekalian mahasiswa sekalian S2 dan S3 yang hadir pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kegiatan lecture series kita mengawali tahun akademik 2021-2022 pada hari ini Sabtu tanggal 4 September 2021 kami dinyatakan kami dinyatakan dimulai pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan pagi yang cerah ini saya tidak tahu kalau dibuol dan bangga apa cerah juga kita masih diberikan kesehatan dan teristimewa kesempatan untuk menghadiri lecture series yang dilaksanakan oleh Pasca Sarjana sebagai bagian dari roadmap akademik pemutuan di Pasca Sarjana Winda atau Karangapalu salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarga sahabat sampai kepada kita sekalian yang masih setia mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya Alhamdulillah Rabbil Alamin pada kesempatan hari ini dua narasumber kita sebelum kita memasuki sesi penyajian materi perlu sedikit saya sampaikan background atau kurikulum sitai dari kedua narasumber kita hari ini kedua narasumber adalah alumni program doktor Universitas Islam Negeri Datukarama Palu yang pertama Bapak Doktor Cecep Sobar Rohmat MPDI adalah alumni pertama dari program studi doktor pada Institut Agama Islam Negeri Palu ini sebuah kebanggaan bahwa hari ini penyaji atau narasumber kita adalah alumni dari Pastia Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palu dan hari ini bertransformasi menjadi Winda Tokarama baik Bapak Ibu sekalian saya akan menyampaikan sedikit tentang kurikulum sitai beliau beliau ini pernah menjadi pimpinan pondok santren Gontor sebelas di Poso pernah menjadi ketua bidang fatwa MUI di Taupatian Poso 2015 sampai 2020 sampai beliau meninggalkan Poso pernah beliau menjadi ketua Dewan Pembina Ikatan Daya Indonesia Poso sampai 2021 dan hari ini beliau diberi amanah oleh Perguruan Islam Gontor menjadi Kepala Direkturat Islamisasi Ilmu UNIDA Universitas Islam Darussalam Gontor Kampus Putri Mantingan 2021 sampai sekarang sebuah kebanggaan bagi institusi khususnya Windato Karamapalu bahwa salah satu aluninya telah menempati jabatan yang prestisius di luar dari universitas ini dan satu hal juga saya sampaikan bahwa beliau ini bisa menggunakan bahasa Arab jadi nanti you can speak English and at the same time you can also speak Arabic beliau ini speak English and speak Arabic beliau pernah diutus menjadi salah seorang anggota atau partisipan pada Eurojump di London berdekatan dengan tempat saya ini Asset City tahun 2005 beliau juga pernah menjadi salah seorang partisipan internasional di situ leadership di United States of America tahun 2011 ini sebuah prestasi yang luar biasa dari alumni Windato Karamapalu yang sekaligus menjadi kebanggaan Windeka dan insya Allah ke depan insya Allah kalau beliau menjadi berbesar ini adalah sebuah korehan tinta emas bagi almamater yang dia tinggalkan kemudian yang kedua ini saya sampaikan Bapak Dr. Muhammad Kasman dokter muda kita visioner beliau baru menyelesaikan dokternya satu minggu atau sepuluh hari kemarin masih segar dalam ingatan kita beliau mempertahankan disertasinya dihadapan Dewan Guru Besar dihadapan Dewan Penguji Promosi Alhamdulillah beliau memperoleh predikat sangat memuaskan beliau sekarang sehari-harinya sebagai PNS pada Man Insan Cendekia Kota Palu dan beliau juga mungkin diberi amanah atau tugas-tugas lain di luar dari Man Insan Cendekia ke depan dan kami berharap Pak Dr. Kasman dua-duanya dokter muda satu lahir tahun 79 Pak Dr. C. C. Tumar Rahmat ini masih muda sekali baru 42 tahun ini Pak Muhammad Kasman baru 45 tahun ini mudah-mudahan menjadi kebanggaan Al-Mamaster ke depan dan bisa memberi kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan akreditasi khususnya Pasca Sarjana UIN Dato Karama Balun baik Bapak Ibu sekalian itu sekilas tentang kedua narasumber kita hari ini yang sangat prestisius mudah-mudahan ini bisa memantik apa namanya keduanya untuk memberikan yang terbaik pada kesempatan hari ini memberikan pengetahuan dan mendiskriminasikan pengetahuan mereka terkait diserta yang mereka angkat kalau yang pertama itu konsep apa namanya pendidikan ke Imam Zarkashi sebagai pendiri pondok pesantren kontor dan pengaruhnya terhadap kontor dan masyarakat Indonesia khususnya umumnya kemudian yang kedua kependidikan berbasis kepemimpinan berbasis karakter dalam peningkatan mutu sekolah atau madrasa ini yang diangkat oleh Pak Muhammad Kasman jadi hari ini kita akan mendengarkan dua narasumber hari ini untuk menyampaikan hal-hal atau pengetahuan atau hal-hal yang bermanfaat beri kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan riset di UIN Datukarangapalu dari kedua narasumber baik Bapak Ibu sekalian kita akan menjelang penyajian materi yang pertama akan disampaikan Bapak Doktor Haji Cecep Sobat Rosmat MPDI dengan hormat disilahkan Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatul Lil Mutaqin Wala Uduana Ila Al-Zalimin Ashadu An-La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Warasul Warasuluhu Lanabiyya Ba'dah Allahumma Fasalli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadan Fil Awwalina Wal Akhirin Wa Ala Alihi Al-Akhhar Wa Ashabi Al-Akhiyar Wa At-Tubai Il-Abror Ya Alhamdulillah Yang kami Hormati Bapak Direktur Pasar Sarjana UIN Datuk Karama Palu Guru saya Profesor Dr. Rusli M. Sob SC Dan Bapak Moderator Juga Guru saya Bapak Dr. Ruslin PhD Dan Rekan-rekan Semuanya Senasib Seperjuangan Seperjuangan Lai kalimat Allah Yal-Ulyah Pada pagi hari ini Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Kita diberi Ni'mat Kesehatan Sehingga kita Bisa Berjumpa Meskipun Dalam Perjumpaan Online Tetapi InsyaAllah Ini tidak Mengurangi Ukhwah kita Silaturahim kita Sebagai Pengejauhan Tahan Manifestasi Daripada Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ketika saya Dihubungi oleh Bapak Direktur Untuk Menjadi Salah satu Pemateri Dalam acara Lecture Series ini Saya sangat Merasa Terhormat Karena Saya terhitung Pada bulan Ramadan Tanggal 21 Saya sudah Meninggalkan Sulawesi Tengah Karena saya Mendapatkan Tugas baru Untuk menjadi Salah satu Fungsionaris Di Universitas Darussalam Gontor Kampus Putri Yang di Mantingan Ngawi Sehingga Apa ya Kesan Dan juga Hal-hal Yang Bersifat Kenangan Di Sulawesi Tengah Kembali Teringat Dan Alhamdulillah Juga Kita doakan Mudah-mudahan Guru-guru Kita semuanya Yang ada Di Win Datuk Karamapalu Mendapatkan Kesehatan Kristiqomahan Dan Kekuatan Di dalam Mengemban Segala amanah Salawat dan salam Semoga Dilimpahkan Kepada Habibana Wannabiyana Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Rekan-rekan Pembelajar Yang saya Hormati Pada Pagi hari ini Ini bisa Kedengeran Suara saya Pada 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 Hari ini Adalah Lecture Serius Dalam Mensosialisasikan Salah Satu Daripada Hasil Desertasi Yang kami Lakukan Penelitian Yang kami Lakukan Ketika kami Belajar Menimba Ilmu Di Win Datuk Karamapalu Selama Tiga Tahun Lebih Satu Bulan Alhamdulillah Tadi Sebagaimana Yang Bapak Moderator Tadi Sampaikan Kami Yang pertama Kali Di Uji Dalam Ujian Promosi Doktor Dan Alhamdulillah Juga Dengan Motivasi Dari Bapak Direktur Untuk Memakai Bahasa Arab Sehingga Maka Akan Saya Jelaskan Ini Tentunya Nanti Memakai Bahasa Indonesia Tetapi Screennya Masih Berbahasa Arab Biar Apa Namanya Biar Sentuhan Dan Juga Aroma Desertasi Saya Ini Masih Ada Begitu Jadi Nanti Tetap Akan Saya Terangkan Dan Saya Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Baik Saya Akan Buka Screen Dulu Terником Terjemahat 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 Terima kasih. 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 Sehingga ini bisa menjadi ditularkan kepada kawan-kawan bahwa telitilah sesuatu yang kita sukai, kita cintai. Insya Allah akan cepat selesai. Halo, bisa kedengeran Pak? Bisa ya. Terima kasih. 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 pendidikannya karena yang di yang dikaji adalah pemikiran pendidikannya, jadi ini sebetulnya bisa juga ke Usuludin, bisa juga ke Tarbiah, karena kalau dari si ke Usuludin ke pemikiran, karena background saya S1 saya adalah Afi Akhidah Filsafat Islam di Usuludin, S2 saya Tarbiah Islamnya di YIN Datuk Karama sehingga tetap ada nuansa-nuansa pemikirannya baik selanjutnya Nadoriatul Bahas atau teori, nah ini biasa yang menjadi kekuatan di dalam desertasi itu adalah teori terus terang saja saya memberi, sharing pengalaman kepada kawan-kawan, dulu awalnya teori yang saya akan bangun di dalam desertasi ini adalah teori Ibn Khaldun yaitu tentang teori sejarah teori bagaimana meneliti sejarah tetapi ketika ujian proposal waktu itu oleh Profesor Rusli ditawarkan ada satu teori yang lebih cocok untuk meneliti pemikiran seseorang untuk meneliti pemikiran seseorang yang sudah meninggal yaitu teori Nadoriatul Ilmi Ittima Ilma Arifah Richard Menhem atau teori sosiologi ilmu pengetahuannya Karmen Menhem Karmen Menhem ini orang Yahudi lahir di Jerman beliau mempunyai konsep tentang bagaimana cara meneliti teori meneliti pemikiran seseorang ada teori meneliti sejarah seseorang hanya sejarah tetapi ini meneliti pemikiran seseorang maka teori sosiologi ilmu pengetahuan ini menjadi sangat cocok yang mana ada tiga aspek yang dijadikan sebagai dasar daripada teori ini yang pertama adalah ideologia yaitu ideologi bagaimana melihat ideologi seseorang dari akarnya yang kedua ada wafi wal ahamiat bisa dibilang bahasa Indonesia modus dan interes modus dan interes artinya mengapa dan siapa yang mempengaruhi keadaan apa yang mempengaruhi daripada pemikir itu sehingga menelorkan pemikiran seperti itu kemudian yang ketiga alfawaid atau bisa dibilang juga benefit apa benefit dari pemikiran orang tersebut sehingga layak untuk dikaji di dalam disertasi ini baik kita langsung kepada apa namanya penelitian ini disesuaikan dengan teori itu maka yang terjadi adalah seperti ini tadi tentang ideologia maka menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu yaitu dimensi-dimensi apakah pemikiran pendidikan dari imam zarkasi yang kedua tentang tadi modus dan interes yaitu beliau dan keadaan apa sehingga beliau mempunyai pemikiran seperti itu yang dikaji pada disertasi ini dan yang ketiga adalah benefitnya apa bagaimana peran daripada di dalam mengembangkan kondok modern dari salam kontor baik kita langsung kenata ijul bahas karena waktunya tidak banyak sehingga langsung kepada apa hasil daripada penelitian ini tentunya dari tiga hal ini dari awal yang pertama adalah dimensi daripada pemikiran yang saya kaji pertama pembaruan Tihaji membiarkasi dalam yaitu pembaruan pemikiran yang berhubungan dengan tilsapat pendidikan yang kedua yaitu pembaruan pemikiran yang berhubungan dengan sistem pendidikan yang ketiga adalah tajdidul fikri alladhi yata'allaku bilmawad ad-dirosiyah yaitu pembaruan pemikiran yang berhubungan dengan metode pembelajaran jadi tiga hal yang utama yang saya kaji yaitu filsafat pendidikan dari KJ Imam Jarkasi yang kedua adalah sistem pendidikan dan yang ketiga adalah metode pembelajaran baik apa saja pemikiran KJ Imam Jarkasi yang berhubungan dengan filsafat pendidikan beliau mempunyai pemikiran ro'at Syekh Imam Jarkasi pertama pendidikan itu lebih penting daripada pengajaran karena menurut beliau pengajaran itu adalah hanya sebagian daripada pendidikan pendidikan lebih umum daripada pendidikan lebih umum daripada pengajaran pengajaran di dalam kelas itu adalah hanya sebagian saja dari pendidikan maka di gontor ada istilah kurikulum pendidikannya adalah 24 jam dari mulai tidur sampai tidur lagi bangun tidur itu sudah kurikulum pendidikan tahajud itu kurikulum pendidikan ilqa mutara dipat bahasa pendidikan bahasa pengajian bahasa setelah subuh itu juga adalah pendidikan ngantri di kamar mandi itu juga adalah pendidikan ngantri ketika mengambil makan di dapur umum itu juga adalah pendidikan kesabaran sehingga pendidikan itu bukannya hubungannya dengan masalah akademistis tetapi juga yang berhubungan dengan non-akademistis termasuk mental maka dari itu mental itu adalah hal yang sangat penting di dalam pendidikan yang kedua sesungguhnya metode lebih penting daripada materi ajar dan ada yang lebih penting lagi yaitu guru lebih penting daripada metode dan yang lebih penting lagi adalah ruhnya guru lebih penting daripada guru ada guru ngajar dengan ruh ada guru ngajar tidak dengan ruh apa bedanya guru mengajar dengan ruh tentunya dengan kesemangatan yang tinggi dengan motivasi yang tinggi sehingga dia berniat ketika dia mengajar semua santri semua siswa itu harus bisa sesuai dengan pemahamannya dia sehingga dia bisa bersodapah ilmu dengan sebaik-baiknya yang ketiga adalah yaitu semua kegiatan yang ada di pondok itu mempunyai tujuan untuk membina karakter daripada santri karena karakter itu adalah hubungannya dengan mental sehingga di pondok pesantren itu lebih penting daripada pintar terhadap ilmu akhlak itu lebih penting karena ada istilah adabu fokal ilmi atau adabu qoblal ilmi adab itu adalah diatasnya ilmu orang berilmu tapi tidak beradab dianggap adalah siswa yang tidak sukses kemudian yang keempat belajar itu tujuannya jangan sampai untuk mencari pekerjaan ini pemikiran kehaji imam jarkas jadi kalau belajar niatkan itu memang lillahi ta'ala memang Allah yang menyuruh kita untuk belajar ada pun nanti bekerja mau jadi apa itu insyaallah semua punya nasibnya masing-masing tetapi kalau belajar itu betul-betul ingin mencari ilmu maka yang akan didapat adalah ilmu ketika ilmu didapat maka pekerjaan akan mencari dia tetapi kalau niat hanya mendapatkan ijazah untuk syarat kenaikan pangkat dan lain sebagainya kalau hanya niat itu maka ilmunya tertinggal maka yang lebih penting lebih utama adalah ilmunya dulu setelah itu masalah pekerjaan itu akan menyusul baik selanjutnya yang berhubungan dengan manhaj ataupun yang berhubungan dengan sistem pendidikan ro'ah asya imam jarkasi mempendapat pertama Bagi beliau pesantren yang beliau dirikan itu adalah tidak berafiliasi kepada salah satu partai ataupun kepada salah satu ormas islam sehingga ada istilah di gontor itu gontor untuk semua golongan maka yang menyantri yang belajar di gontor itu banyak anak-anak YNU banyak anak-anak pimpinan Muhammadiyah banyak juga dari berbagai golongan yang lainnya sehingga ketika nanti pulang silahkan membesarkan golongan masing-masing silahkan membesarkan mazhabnya masing-masing silahkan membesarkan ormasnya masing-masing sehingga terjadilah pada satu saat beberapa tahun yang lalu nah detul lama dipimpin oleh Alimigontor Kehiji Hassim Muzadi begitu pun Muhammadiyah dipimpin oleh Alimigontor Profesor Doktor Din Sansuddin kemudian yang kedua Bagi beliau yayasan ataupun lembaga pendidikan Islam itu yang baik adalah diwakafkan untuk Islam sehingga tidak ada interes-interes keluarga tidak ada interes-interes pribadi sehingga setelah diwakafkan tanah dan seisi-isinya itu sudah milik umat keluarga tidak mempunyai hak lagi sedangkan yang menjadi pemimpin di pesantren itu diserahkan kepada yang namanya badan wakaf ataupun alumni-alumni yang ditunjuk untuk menjadi amanah untuk mempunyai amanah di dalam menjaga pesantren sehingga bisa berkembang sehingga pondok itu tidak jumut ataupun ketika meninggal kiainya apalagi tidak ada anaknya yang bisa mumpuni sehingga pondok itu bisa menjadi punah karena tidak ada kaderisasi yang selanjutnya hubungannya dengan diri atas mempersiapkan mempersiapkan kader-kader pondok itu adalah perkara yang sangat penting maka di gontor mengkader calon-calon pemimpin calon-calon dosen ataupun calon-calon guru calon-calon ustad itu dari awal sehingga ada yang disekolahkan dikuliahkan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dari dari pondok itu merupakan bagian daripada pengejauhan tahan daripada pemikiran beliau yang selanjutnya pentingnya membuat sebuah biah pendidikan biah itu adalah lingkungan lingkungan harus baik ketika kita mengajari sesuatu yang baik-baik tetapi lingkungan tidak baik maka yang terjadi adalah kalah apa yang diajarkan oleh gurunya dengan lingkungan lingkungannya karena lingkungan itu lebih berpengaruh kepada seorang remaja dibandingkan kata-kata daripada gurunya kemudian yang ketiga pembaruan pendidikan dalam berhubungan dengan metode pembelajaran beliau berpendapat bahwa beliau berpendapat bahwa pendidikan umum ataupun pengajaran umum dan pengajaran pelajaran agama itu semua sama-sama penting karena sebetulnya tidak ada dikotomi menurut beliau karena yang mendikotomi pelajaran agama dan pelajaran umum dulu di Indonesia adalah penjajah agar orang muslim yang senang terhadap pelajaran agama tidak tahu pelajaran umum orang yang tidak orang yang tahu pelajaran umum yang pintar pelajaran umum tidak mengerti ruh jihad sehingga didikotomi menurut beliau itu adalah sesuatu yang kurang pas sehingga digontor beliau menyamakan itu pelajaran agama atau pelajaran umum semuanya adalah agama kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah kunci daripada ilmu maka wajib semua santri menguasai bahasa Arab menguasai bahasa Inggris sehingga digontor dua minggu wajib berbahasa Arab dua minggu wajib berbahasa Inggris sehingga mereka semuanya itu bisa terbiasa dengan dua bahasa kenapa bahasa Arab bahasa Al-Quran bahasa Arab bahasa kitab-kitab turas kitab-kitab tradisional kitab-kitab kuning dan kitab-kitab putih semuanya berbahasa Arab yang hubungannya dengan ilmu-ilmu agama andai kata tidak bisa bahasa Arab maka bagaimana menjadi seorang ulama untuk membaca kitab-kitab yang telah ada dari ulama-ulama terdahulu begitu pun memahami Al-Quran harus bisa bahasa Arab dengan bahasa Inggris adalah bahasa dunia bahasa dialog antar antar umat bahasa yang bisa menyatukan bahasa menjadi silaturahim dengan siapapun dan seorang pemimpin dunia layaklah dia harus mempunyai menguasai bahasa Inggris kemudian di dalam suluddin nah ini juga sebagaimana fenomena sekarang masih ada tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah yang terbagi dua sebetulnya ada akidah salaf ada akidah khalaf nah Qajim Menjarkas ini menyatukan itu yang salaf itu juga sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah yang khalaf itu juga ahlus sunnah wal jamaah jadi as'ariah maturidiyah itu juga adalah ahlus sunnah wal jamaah sedangkan yang ahlul as'ar yang selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis itu juga ahlus sunnah wal jamaah jadi sebetulnya dua-dua hal ini adalah masih dalam ranah sesuatu yang tidak keluar dari akidah Islam yang selanjutnya adalah ahami yaitu tadris jami'il mazhab al-fiti'a jami'il muqtali'bah nah digontor ini diajarkan semua mazhab ya tentunya mazhab as-syafi'i yang pertama yang menjadi mazhab daripada kebanyakan orang Islam di Indonesia dan selain itu mazhab-mazhab yang lain mazhab yang empat dan juga mazhab selain yang empat karena di luar negeri masih ada mazhab yang di luar yang empat itu ada mazhab as'awri ada mazhab sukyan ada mazhab daud al-zhabhiri dan lain sebagainya kemudian selanjutnya yang kedua adalah siapa yang berpengaruh kepada beliau sehingga beliau mempunyai pemikiran seperti itu yang pertama ada at-taksir ad-dakhili ya pengaruh dari dalam yang kedua at-taksir ar-khoriji pengaruh dari luar pengaruh dari dalam maksudnya ada pengalaman pengalaman beliau sehingga beliau menjadi atau mempunyai pemikiran seperti itu pertama beliau pernah menjadi mudir madrasah normal islam di padang jadi beliau ini pernah belajar di padang kemudian pengabdian pertamanya ada menjadi kepala madrasah di padang sidempuan kalau padang sidempuan ini sumatera utara kalau belajar beliau di padang panjang jadi ada dua padang tapi padang yang satu ada di sumatera utara itu padang sidempuan beliau menjadi pernah menjadi kepala madrasah kemudian beliau pernah menjadi mudir beliau pernah menjadi kalau sekarang mungkin ya istilahnya kepala bidang tapi di kementerian agama jadi orang nomor duanya di kementerian agama pusat itu beliau pernah juga beliau di jaman Soekarno ditawari untuk menjadi menteri agama cuma beliau menolak karena ingin fokus kepada pesantrennya kemudian Ahadu Muasis Jamiah Islam Indonesia UII Yogyakarta beliau salah satu pendiri dengan Muhammad Hatta pendiri daripada Universitas Islam Indonesia itu Universitas Islam yang pertama di Indonesia Kemudian Rois Ketua PGII Persatuan Guru Islam Indonesia Kemudian Rois Beliau di Nikbud juga pernah diangkat menjadi salah satu kepala bidang pendidikan dan pengajaran bagian kurikulum dan yang terakhir tentunya digontor menjadi Direktur Kuliatul Mu'alimin Al-Istam Kemudian pengaruh dari luar artinya siapa saja tentunya guru beliau banyak saya hitung itu saya pernah mencatat dan termasuk di dalam risetasi saya itu banyak sekali guru-guru beliau dari beliau kecil dari mulai beliau MP ataupun dulu namanya Sekolah Ongkoloro kemudian beliau pernah mondok itu di pondok salap atau pondok tradisional itu di lima pondok di Ponorogo kemudian di Solo ketika pindah ke Solo itu juga mondok dalam satu waktu tiga pondok jadi pagi pondok di Jam Saren kemudian siang di Darul Ulum kemudian malam di Al-Madrasar Islamnya Al-Arabiyah itu saking cintanya terhadap ilmu satu hari itu belajar di tiga lembaga pendidikan di Solo itu K.H.I. Imam Zarkasi di Al-Madrasa Al-Islamiyah Al-Arabiyah di Solo itu beliau bertemu dengan seorang Al-Ustaz Al-Mujahid Muhammad Umar Al-Hasmin Al-Tunisi orang apa ya pejuang dari Tunis yang kemudian oleh kerajaan Perancis dibuang ke Singapura nah ketika di Singapura dia tidak betah pindah ke Solo di Solo membuat lembaga pendidikan namanya Madrasa Islamiyah Al-Arabiyah maka K.H.I. Imam Zarkasi mempunyai sentuhan perjuangan sentuhan motivasi untuk ruhul jihad adalah dari Sheikh Muhammad Umar Al-Hasmini karena beliau adalah pejuang dari Tunis termasuk hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan ideologi permasalahan Tauhid itu beliau mendapatkan dari Sheikh Umar Al-Hasmini yang kedua yang sangat fenomenal tentunya beliau setelah dari Solo pindah belajar di tempat yang waktu itu adalah tempat berkembangnya ilmu pengaturan Islam di Indonesia salah satunya ada di Sumatera Barat di situ beliau bertemu dengan Sheikh Mahmud Yunus meskipun sebelum itu beliau pernah belajar kepada bapaknya Hamka Sheikh Abdul Malik Karim Amrullah nah kemudian selanjutnya beliau di padang panjang-panjang dididik oleh doktor profesor doktor Mahmud Yunus terutama di dalam permasalahan metode pengajaran nah beliau mendapatkan metode pengajaran termasuk bagaimana cara mengajar bahasa Arab yang baik dengan metode dengan cara langsung jadi di gontor itu belajar bahasa Arabnya haram hukumnya diterjemahkan kecuali terpaksa karena apa karena ketika ingin kita ingin belajar bahasa Arab secara cepat maka dengan cara dengan cara langsung seperti anak bayi yang belajar langsung kepada ibu-ibunya belajar bahasa tanpa ada penerjemahan apapun sehingga dengan refleks Santi Sadri bisa bicara bahasa Arab bisa baca bahasa Inggris karena tanpa memikirkan terjemahannya baik kemudian yang ketiga adalah peran KJ Manjarkasih di dalam pengembangan daripada Pondok Modern Darussalam Kontor yang pertama dalam dalam pengembangan administrasi Pondok yang kedua Darussi Manjarkasih Pintatbir Manhaji Tarbawiyah Walmawad Adirossiyah peran beliau di dalam pengembangan metode pembelajaran dan juga sistem pendidikan di dalam pengembangan administrasi Pondok beliau membangun beberapa hal terutama hubungannya dengan lembaga yang lembaga yang beliau dirikan yang pertama adalah Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah ini adalah istilahnya madrasahnya digontor namanya Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah artinya adalah persemaian guru-guru Islam jadi digontor bukan senawiyah bukan aliyah dan tidak ada kalau dulu sama sekali ijazahnya tidak di tidak diakui oleh pemerintah hanya akhir-akhir ini ada istilah mu'adalah sehingga santri-santri tidak perlu ujian nasional tetapi ijazah dari Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah adalah disamakan diakui sama dengan madrasah aliyah kemudian juga 5 menit lagi oh 5 menit lagi baik ini tinggal sedikit beliau juga membangun jamiah dari salam yaitu Universitas Darussalam Kuntor kemudian juga beliau nah ini pengejauhan tahan daripada bagaimana mewakafkan setelah mewakafkan tentunya ada orang-orang yang tunjuk untuk menjadi badan wakaf nah beliau membangun majlis ala'akla lil'a'uqob yaitu badan wakaf Guntor yang itu bertugas untuk memilih pimpinan daripada Guntor yang tradisinya pimpinan Guntor itu ada 3 orang sehingga kalau ada 1 meninggal ditambah lagi 1 orang sementara majlis al-a'akla lil'a'uqob atau badan wakaf itu berjumlah 15 orang yang sebagian dari keluarga tapi dari keluarga tidak boleh lebih daripada 6 orang setelah itu selain itu 9 orang itu harus daripada non-keluarga tapi syaratnya wajib alumni pondok modern dari sahabat selanjutnya di dalam hubungannya dengan pengembangan metode pendidikan dan juga sistem pendidikan metode pengajaran yang pertama adalah beliau mempunyai tatwir Almanhaj Tarbawi dalam sistem pendidikan di Guntor dengan cara menggabungkan antara sistem pesantren tradisional dengan sistem madrasah ini sebetulnya integrasi secara total berbeda ada beberapa pesantren bukan berarti membandingan tapi itu memang setiap orang mempunyai izjian masing-masing ada pesantren yang pesantren kemudian ada sanawiyah dan aliyahnya sementara kalau di Guntor pesantren tetapi madrasahnya bergabung secara total secara kurikulum secara maknawi di dalam satu sistem namanya sistem pondok modern begitu pun pula di dalam pengembangan metode pembelajaran di Guntor metode pembelajarannya kalau pelajarnya bahasa Arab gurunya harus memakai bahasa Arab kalau bahasa Inggris gurunya harus memakai bahasa Inggris di dalam pembelajarannya jadi bahasa hantarnya memakai bahasa sesuai daripada apa bahasa yang ada di dalam pelajaran itu dan yang ketiga adalah Tariqoh tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa Tariqoh itu taklim cara metode mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris memang agak berbeda yaitu dengan cara Tariqoh ataupun direct method dalam bahasa Inggris memakai berlitz memakai berlitz sehingga apa namanya pelajaran bahasa Inggris itu disesuaikan dengan juga budaya yang ada di Inggris di Inggris ada budaya seperti itu yang dipelajari jadi tidak hanya dari sisi bahasanya saja kan ada beberapa buku bahasa tetapi buku bahasa itu tidak bersentuhan dengan budaya orang barat itu sendiri ada pakai bahasa Inggris tetapi dengan keadaan di Indonesia Jakarta misalkan nah sementara kalau di pelajaran-pelajaran memakai sistem ataupun metode berlitz itu yang diajarkan adalah budaya-budaya yang ada di barat sehingga ketika santri-santri itu melihat keadaan di sana mengerti keadaan di sana bahasanya pun sesuai dengan bahasa yang sering dipakai di Inggris ataupun di beberapa tempat yang lain baik saya kira itu Pak Doktor terima kasih atas perhatiannya mohon maaf banyak keturangan nanti setelah ini kalau ada pertanyaan kalau saya bisa jawab saya jawab kalau belum mungkin bisa sharing semuanya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you very much Cepang Jadila Ya That's for This is very nice explanation Very complete description about the topic today Gak apa-apa saya pakai bahasa Inggris sedikit ini peserta ini Ya Gak apa-apa Ini Keluarnya gimana ini Pak Boleh keluar Boleh keluar dulu Pak Doktor Enggak ininya Apa namanya Screen 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 Oke Terima kasih banyak Pak Doktor Cetep Suwar Rahmat telah memberikan penjelasan yang sangat detail sangat komprehensible dan kita berharap nanti akan banyak pertanyaan di sesi ketiga Baik Saya undang Bapak Doktor muda visioner kita Bapak Doktor Muhammad Kasman MPD untuk menyajikan materi terkait dengan kepemimpinan berbasis karakter dalam pengembangan mutu sekolah Pak Doktor Kasman disilahkan Welcome Pak waktunya 40 menit Pak Doktor Terima kasih Pak Doktor Ruslim selaku MC pada kesempatan kali ini Terima kasih Pak Ibu Bapak yang hadir secara virtual yang sama-sama dimuliakan Allah SWT pada kesempatan kali ini dalam lecture series di sini sehasil disertasi Insya Allah saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan kepemimpinan berbasis karakter dalam pengembangan mutu sekolah ini dari Pasca Sarjana UIN Dato' Karamapalu tetapi judul sebenarnya adalah kepemimpinan berbasis karakter dalam mengembangkan mutu madrasah jadi studi multisitus jadi madrasah alian negeri 1 dan madrasah alian negeri 2 tetapi pada prinsipnya adalah madrasah juga kalau di bahasa Indonesia akan itu sekolah tetapi kalau di bahasa Arab itu madrasah pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Dato' Karamapalu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan yang menjadi hasil dari disertasi saya di UIN Pasca Sarjana Dato' Karamapalu kemudian juga yang saya hormati Dato' Karamapalu Dato' Karamapalu jadi untuk saya menyampaikan diseminasi hasil disertasi tentang kepemimpinan berbasis karakter dalam pengembangan mutu sekolah atau mutu madrasah ini Pak Doktor jelas suara saya Pak Doktor bagus saya suka bagus ya terima kasih saya lanjut Pak Doktor juga tidak lupa pula saya sapa saudara-saudara Bapak Ibu yang secara virtual hadir pada kesempatan kali ini semoga dengan partisipasi Bapak Ibu menambah hasanah keilmuan kita dalam pelaksanaan Lecturer Series ini karena ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang bergerut dalam dunia akademik saya langsung saja untuk mengefektifkan waktu yang pertama adalah ini selaku pengantar bahwa setiap pemimpin memiliki kerinduan untuk membangun dan mengembangkan mereka yang dipimpinnya sehingga tumbuh banyak pemimpin dalam kolompoknya keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung dari kemampuannya untuk membangun orang-orang di sekitarnya karena keberhasilan sebuah organisasi terletak pada potensi sumber daya manusia dalam organisasi jika sebuah organisasi atau masyarakat mempunyai banyak anggota dengan kualitas pemimpin organisasi tersebut maka akan berkemban dan menjadi kuat sementara itu kepemimpinan ingin mencapai sebuah proses dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam usaha menentukan tujuan dan pencapaian di dalam penelitian saya dalam spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yang pertama adalah manajemen mutu sekolah atau madrasah yang berkualitas pada aspek planning organizing actuating dan controlling yang kedua kepemimpinan berbasis karakter yang terarah sebagai implementasi dari nilai-nilai kejujuran amanah kecerdasan dan komunikat atau tablik yang ketiga meningkatkan meningkatkan mutu sekolah atau madrasah yang efektif dan efisien ini juga masih pengantar bahwa di dalam kepemimpinan itu ada fungsi kepemimpinan apalagi dia berada dalam lembaga pendidikan sekolah atau madrasah jadi yang pertama adalah menciptakan visi dan rasa komunitas diantara stakeholder yang ada di sekolah yang kedua membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya kemudian yang ketiga menginspirasi kepercayaan mengintegrasikan pandangan yang berlainan yang keempat mendukung pembicaraan yang cakep melalui dialog yang kelima membantu menggunakan pengaruh mereka yang keenam memfasilitasi yang ketujuh memberikan semangat kepada yang lain yang kedelapan menopang tim dalam sebuah organisasi yang kesembilan bertindak sebagai model atau menjadikan diri seorang pemimpin sebagai bentuk keteladanan yang patut dipilih kemudian ciri dan sifat sebagai pemimpin yang harus ada dalam diri setiap pemimpin baik dalam pemimpin lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang pertama adalah dia harus energi punya semangat yang tinggi untuk membangun sebuah lembaga yang kedua stabilitas emosi yang ketiga hubungan sosial kemasyarakatan yang keempat motivasi pribadi yang kelima keterampilan komunikasi yang keenam keterampilan mengajar dan yang ketujuh adalah keterampilan sosial di dalam kepemimpinan yang terbangun adalah ada lima dimensi konstru kepemimpinan dan ini harus terletak pada diri seorang pemimpin jadi yang pertama adalah kemampuan pendidikan yang kedua kemampuan personal kemampuan pribadi yang ketiga kemampuan relasional hubungan sosial kemasyarakatan yang keempat kemampuan intelektual bukan hanya sebenarnya kemampuan intelektual tetapi juga kemampuan spiritual yang kelima kemampuan keorganisasian di dalam penelitian saya dalam disertasi ini maka ada kajian teori yang terbangun dalam penelitian saya yaitu Trides Teori Teori Kepemimpinan Sifat oleh Gardon Alpoh dan Hans Einstein berusaha menentukan sifat-sifat pemimpin yang efektif namun di sisi lain bahwa seorang individu menunjukkan sifat-sifat tertentu dan orang mengatakan bahwa ia akan menjadi pemimpin tapi tidak berarti bahwa pemimpin ini akan sukses dalam mencapai tujuan kelompoknya oleh karena itu teori sifatnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih karakteristik orang yang dianggap tepat untuk menduduki posisi formal dalam suatu seorang pemimpin mengacu pada teori sifat dapat dikatakan bahwa kesuksesan pemimpin diakibatkan karena mempunyai kepribadian personaliti kekuatan dan kehebatan dalam mengelola sebuah lembaga atau organisasi kemudian dalam teori ini juga dijelaskan bahwa yang pertama adalah ada kestabilan emosi oleh karena itu tidak pantas seorang pemimpin ketika hanya melakukan kegiatan kegiatan dalam kesahirannya hanya mengedepankan emosi yang mungkin ini menjadi hal yang negatif terhadap bawahan yang kedua adalah kejujuran salah satu ukuran keberhasilan dan kegagalan seseorang terletak pada tingkat nilai kejujuran yang diberi yang ketiga adalah adil sebagai seorang pemimpin yang bertindak dan berbuat atau menilai seseorang bawahan harus memiliki sikap yang adil atau objektif diantara mereka yang keempat dorongan pribadi pemimpin yang baik merupakan sikap dorongan pribadi yang memiliki kemauan sendiri tidak ada intervensi dari orang lain dan tidak terpengaruh oleh siapapun dan terhindar dari berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan yang kelima adalah keterampilan berkomunikasi seorang pemimpin harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain bisa bertukar informasi baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya penting untuk diketahui orang lain sehingga terjalin hubungan mitra kerja untuk saling memberikan gagasan ide kritikan dan masukan agar sebuah organisasi lebih baik kemudian dalam kajian teori ini juga dibangun dalam penelitian ini dikembangkan melalui dengan analisis kemudian desain development implementation dan evaluation analisisnya adalah yang pertama nilai-nilai kepemimpinan merupakan konstruksi yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting bagi individu yang kedua nilai-nilai kepemimpinan menggambarkan perilaku dan sifat dasar dari etika dan moral agar dapat mencapai tujuan organisasi kemudian dari segi desain integritas konsistensi dalam tindakan nilai-nilai memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat yang kedua keyakinan diri yang ketiga ketukunan yang keempat kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat yang kelima ada kecerdasan emosional intelektual dan espiritual yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kemudian kalau menggambarkan kepemimpinan perspektif agama dan karakter maka ada hal yang harus melekat ke dalam diri seorang pemimpin oleh karena itu setiap pemimpin ketika empat hal ini ada di dalam diri seorang pemimpin maka inilah yang saya kategorikan sebagai pemimpin yang terarah semakin berkarakter seorang pemimpin maka semakin terarah ke pemimpinannya jadi yang pertama itu adalah kejujuran yang kedua adalah amanah yang keempat adalah patonah yang cerdas yang keempat adalah tablik atau komunikatif dari hal-hal ini dapat kita pahami bahwa setiap kepemimpinan atau siapapun orang yang menjadi seorang pemimpin apalagi di dalam lembaga pendidikan sekolah atau pendidikan madrasah adalah hal yang sangat penting yang ada di dalam diri setiap pemimpin yaitu adil dia konsisten dia disiplin siap mundur dari jabatan ketika ada hal-hal yang mungkin terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal dan bisa memberikan sesuatu kepada yang lain untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjadi seorang pemimpin kemudian dari segi pemimpin itu pula maka pemimpin itu harus profesional dia mempunyai komitmen dia inisiatif dia kreatif dia rendah hati pemaaf dan tegas bukan keras tetapi dia tegas dalam hal melakukan kepemimpinannya di lembaga yang mereka pimpin kemudian kita berbicara tentang komunikatif seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan memiliki komunikatif yang bagus diantara semua stakeholder yang ada baik dalam lingkup madrasah itu sendiri atau lingkup sekolah itu sendiri apalagi hubungan sosial kemasrakatan dia harus sabar dia harus bermusawar adalah mengambil setiap keputusan dia lemah lembut cinta dan kasih sayang membimbing dan memotivasi kemudian sebagai seorang pemimpin dia perlu juga transparan dalam setiap hal yang dilakukan di lembaga pendidikan itu apalagi yang berkaitan dengan istilahnya pembiayaan atau keuangan dan ini adalah hal yang sangat sensitif di dalam melakukan proses kepemimpinan di sebuah lembaga pendidikan atau lembaga madrasah apalagi di dalam sekolah itu adalah mengelola keuangan sendiri atau satqib sendiri atau satuan kerja sendiri yang mengelola segala-galanya kemudian proses pembentukan karakter atau karakter building proses jadi setiap pemimpin harus diliputi dengan nilai-nilai karakter yang ada jadi karakter itu melalui dari pola tingkah laku atau behavior kemudian kebiasaan atau habit kemudian keyakinan atau belief nilai-nilai atau values kemudian pemahaman sikap dan kemauan kemudian lingkungan penguatan disiplin penghargaan kemudian kesempatan untuk belajar untuk mengambil keputusan atau decision making opportunity maka semua ini adalah salah satu bentuk untuk proses pembentukan karakter atau karakter building proses sehingga di dalam kepemimpinan setiap lembaga baik lembaga sekolah secara umum maupun lembaga madrasah memiliki hal semacam ini maka insya Allah itu akan terarah dari segi kepemimpinannya kemudian selanjutnya dari peneliti yang saya yang berkaitan dengan kepemimpinan berbasis karakter maka paparan data peneliti yang secara ringkas saya sampaikan bahwa ciri-ciri madrasah yang bermutu karena ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting di dalam pengembangan madrasah ke depannya jadi yang pertama adalah sekolah atau madrasah harus berfokus pada upaya mencegah masalah yang muncul karena kita tahu bahwa di lembaga pendidikan madrasah atau di lembaga pendidikan sekolah secara umum maka itu ada masalah yang muncul tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana cara kita mencegah dari masalah yang terjadi sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah atau mutu sekolah yang ada di lembaga tersebut kemudian yang kedua sekolah atau madrasah memiliki investasi pada sumber daya manusianya artinya apa bahwa di sekolah atau di madrasah memiliki sumber daya manusia khususnya kepada tenaga pendidik dan pendidikan karena inilah yang merupakan investasi besar dalam mengembangkan mutu madrasah atau mutu sekolah yang ada di lembaga tersebut kemudian yang ketiga sekolah atau madrasah memiliki strategi untuk mencapai kualitas baik di tingkat pimpinan tenaga akademik maupun tenaga administrasi yang keempat memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas yang terdiri dari perencanaan jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang yang kelima sekolah atau madrasah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya yang keenam sekolah atau madrasah memandang kualitas sebagai bagian integrasi dari budaya kerja yang ketujuh sekolah atau madrasah menempatkan peningkatan kualitas sebagai suatu keharusan kemudian selanjutnya konsep kepemimpinan yang memenuhi kriteria pencapaian muku yang pertama adalah instruktur organisasi sekolah atau madrasah mampu melancarkan proses pengelolaan muku secara menyeluruh dan kondusif bagi perbaikan kualitas yang kedua instruktur organisasi sekolah atau madrasah mampu mengutamakan kerjasama yang solid secara tim kerja yang ketiga instruktur organisasi sekolah atau madrasah mampu membentuk tim yang terstruktur dengan sistem manajemen yang efektif dan efisien yang keempat instruktur organisasi sekolah atau madrasah mampu mengupayakan agar semua anggota tim memahami visi lembaga yang kelima instruktur organisasi sekolah atau madrasah mampu melakukan penilaian untuk menentukan keberhasilan kerja sekolah sekolah atau madrasah indikator sekolah atau madrasah yang efektif yang pertama adalah visi misi dan target yang harus dicapai sesuai standar yang ditetapkan secara lokal maupun global yang kedua mutu output pendidikan akademik maupun non-akademik yang selalu meningkat tiap tahun yang ketiga lingkungan sekolah atau madrasah yang aman tertib dan menyenangkan anak yang keempat seluruh persenil sekolah atau madrasah memiliki visi misi dan harapan yang tinggi untuk berprestasi secara optimal yang kelima melaksanakan program pengembangan yang kontinu sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keenam dukungan dan partisipasi yang intensif dari masyarakat dan orang tua siswa selanjutnya faktor pendukung peningkatan mutu sekolah atau madrasah jadi hal-hal yang menjadi pendukung peningkatan mutu yang pertama adalah kurikulum dan yang kedua adalah administrasi manajemen yang berkaitan dengan administrasi atau manajemen ini adalah sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang ada di lembaga sekolah atau lembaga madrasah sehingga dalam pencapaian pengelolaan sekolah atau madrasah itu bisa terwujud melalui dengan administrasi yang mempunyai kemudian yang ketiga adalah organisasi kelembagaan madrasah salah satu faktor organisasi kelembagaan madrasah ini ketika misalnya sebuah lembaga madrasah atau lembaga sekolah harus memiliki sertifikat karena biasanya banyak tuntutan dari masyarakat luar ketika lembaga madrasah atau lembaga sekolah itu dalam hal sertifikat tanah misalnya atau sertifikat bangunan itu tidak ada banyak orang yang mengklaim bahwa mereka kliknya tetapi dengan adanya organisasi kelembagaan madrasah melalui dengan adanya sertifikat kepemilikan dari sebuah lembaga itu saya pikir ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian yang keempat adalah sarana dan prasarana setiap lembaga pendidikan baik sekolah secara umum maupun madrasah pada khususnya harus memiliki sarana dan prasarana karena ini adalah salah satu faktor pendukung untuk peningkatan sekolah bagaimana mungkin seorang bagaimana mungkin madrasah atau sekolah itu akan mengalami pemutuan atau peningkatan mutu dari madrasah itu atau sekolah itu tanpa dengan sarana dan prasarana oleh karena itu sebagai seorang pimpinan di lembaga pendidikan madrasah atau lembaga pendidikan sekolah itu harus memperhatikan yang namanya sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai peningkatan mutu yang kita inginkan kemudian yang kelima ketenagaan guru dan staf TU hal yang sangat penting di dalam lembaga madrasah sekolah adalah guru karena ini adalah ujung tombak untuk meraih sebuah prestasi yang akan disampaikan kepada seorang siswa atau peserta didik gurulah yang sangat berperan penting dalam mengerahkan peserta didik membimbing peserta didik sampai meninggalkan sekolah itu sampai menuju kepada perguruan tinggi atau tempat-tempat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik kemudian enam adalah pembiayaan ini yang saya sampaikan bahwa pembiayaan adalah hal yang sangat penting di dalam setiap aktivitas pemimpinan di lembaga pendidikan madrasah dan pendidikan sekolah pada umumnya karena setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasti membutuhkan yang namanya biaya oleh karena itu di setiap lembaga pendidikan harus betul-betul menyiapkan dari segi pembiayaan setiap kegiatan yang dilakukan karena tujuannya adalah untuk peningkatan mutu madrasah sebagai contoh kegiatan-kegiatan seminar atau kegiatan-kegiatan workshop lainnya ini adalah salah satu bentuk atau cara untuk peningkatan kualitas kempetensi seorang guru atau istag TU di dalam melayani peserta didi atau melayani semua stakeholder yang ada di madrasah atau di sekolah yang ketujuh adalah siswa bagaimana mungkin peningkatan mutu madrasah tanpa dengan siswa oleh karena itu siswa juga mempunyai peranan penting di dalam peningkatan mutu sekolah atau peningkatan mutu madrasah yang kedelapan adalah partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat ini ini biasanya diorientasikan kepada komite sekolah atau komite madrasah bahkan di dalam pengambilan keputusan di berbagai madrasah di Palu ini di kota Palu khususnya itu melibatkan masyarakat terutama kepada komite madrasah atau komite sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang sifatnya internal di dalam sekolah atau madrasah tersebut oleh karena itu biasanya juga dibantu dengan dukungan dana dari segi pembiayaan yang dilaksanakan oleh sekolah atau madrasah dalam bentuk kegiatan-kegiatan internal yang membutuhkan dana sehingga dalam pembiayaan tersebut itu bisa menjadi donatur bagi komite sekolah atau komite madrasah atau masyarakat luas secara keseluruhan yang kesembilan adalah lingkungan budaya madrasah atau budaya sekolah peningkatan mutu sekolah atau peningkatan mutu madrasah memang harus memiliki budaya madrasah atau lingkungan budaya madrasah yang aman kondusif dan nyaman kalau di dalam sebuah lembaga atau lembaga madrasah lembaga sekolah atau madrasah tidak aman dan nyaman ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengelolaan sekolah atau pengelolaan madrasah oleh karena itu dibutuhkan kenyamanan rasa aman kondusif dan tidak bisa mengganggu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah atau di sekolah tersebut kemudian yang berkaitan dengan komponen utama untuk melakukan perubahan jadi ada hal-hal yang kita ingin lakukan untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah atau madrasah yang berorientasi ke masa depan jadi yang pertama adalah ada tim manajemen supervisi yang kedua adalah peranan guru dan memang peranan guru ini sangat dibutuhkan di dalam pengembangan mutu madrasah karena saya katakan tadi bahwa guru ini adalah ujian tombak untuk melakukan proses pembelajaran terhadap peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang didapatkan di sekolah atau di madrasah kemudian yang ketiga adalah dukungan para profesional jadi dukungan para profesional ini kita juga tidak menampikan bahwa orang-orang luar kita harus membutuhkan lintas saktir atau lintas lembaga untuk memberikan masukan-masukan atau ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk membangun sebuah sekolah atau membangun sebuah madrasah dari segi kompetensinya kemudian yang keempat adalah metodologi kemajuan yang kelima adalah rancangan kurikulum jadi rancangan kurikulum ini ada yang sifatnya lokal dan ada yang sifatnya global jadi mungkin yang menjadi global adalah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang harus memang diikuti sebagai landasan kita untuk melakukan proses pembelajaran tetapi ada rancangan kurikulum lokal dan ini hanya bisa digunakan di dalam internal sekolah atau madrasah misalnya kalau di madrasah alian negeri satu atau di madrasah alian negeri dua di sana di madrasah alian negeri dua itu ada boarding school yang memang menjadi ciri khas juga madrasah alian negeri dua karena boarding school yang ada jadi sekolah yang berasrama bagi para siswa dan itu terbatas nah dari segi turikulum internalnya turikulum yang memang dirancang oleh di madrasah alian negeri dua itu hanya bersifat lokal yang misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan keasramaan melakukan melakukan tahfiz quran yang melakukan kajian-kajian keislaman dan ini merupakan salah satu bentuk kurikulum yang disampaikan oleh pihak madrasah alian negeri dua sebagai kurikulum internal yang hanya dipelajari di di madrasahnya kemudian yang keenam adalah monitoring kemajuan siswa berdasarkan analisis data inilah yang perlu kita perhatikan bahwa siswa-siswa atau peserta didik kita yang ada di sekolah atau di madrasah kita harus melihat bahwa kemajuan siswa itu pasti ada oleh karena itu dalam membangun sebuah kompetensi siswa yang lebih baik maka dibutuhkan sebuah bimbingan yang maksimal dari guru-guru maupun dari orang-orang luar dari lintas madrasah atau sekolah yang bisa membantu dalam hal bimbingan untuk meningkatkan kompetensi siswa kemudian yang ketujuh adalah evaluasi program jadi setiap program yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah atau madrasah perlu di evaluasi tujuannya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang spesifik atau nilai-nilai yang kita dapatkan agar itu bisa menjadi dasar untuk mengarahkan kepada yang lebih baik karena terkadang apa yang kita lakukan di sebuah madrasah atau di sebuah sekolah kalau tidak mengalami peningkatan maka ini akan menjadi stagnan ini akan menjadi hal yang tidak diinginkan terutama kepada masyarakat atau orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di madrasah maupun di sekolah oleh karena itu evaluasi program sangat penting untuk dilakukan demi peningkatan mutu madrasah atau mutu sekolah kemudian kerangka kepimpinan berbasis karakter pengembangan mutu sekolah jadi yang pertama adalah kualitas individu pimpinan dalam pekerjaan kualitas kerja seseorang menggambarkan kualitas diri sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan kualitas diri menjadi modal yang kedua adalah hubungan kerja pimpinan dalam organisasi pemahaman tentang ar dan tujuan organisasi dipor oleh melalui pola-pola komunikasi yang jelas dan terstruktur dengan baik yang ketiga komitmen pimpinan komitmen merupakan pencurahan segala daya dan upaya seseorang dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang keempat disiplin kerja pimpinan disiplin merupakan kepatuhan terhadap aturan-aturan dalam organisasi termasuk di dalamnya ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi kualitas kerja pimpinan tujuan yang baik dapat dicapai dengan penggunaan segenap seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi secara efektif dan efisien yang keenam efektifitas pencapaian tujuan organisasi hubungan kerja yang dimaksudkan tergantung kepada kualitas personal kualitas pribadi dalam pekerjaan dan komitmen yang dibangun dari nilai-nilai personal yang ketujuh nilai-nilai personal kepala madrasa atau pimpinan dalam hal lembaga pendidikan islam khususnya di madrasa dan sekolah pada umumnya dengan komitmen yang dimilikinya memberikan pengaruh terhadap efektifitas pencapaian tujuan organisasi di dalam disertasi saya yang berkaitan dengan kepemimpinan berbasis karakter ini jadi saya ingin 5 menit lagi Pak ya dari novelty yang kami sampaikan di dalam hasil penelitian disertasi saya jadi yang pertama adalah istruktur program istrategis peningkatan muntuh sekolah atau madrasa harus dikemas ke dalam muntuh kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya dengan dasar kehidupan kegamaan secara khusus pengembangan muntuh sekolah atau madrasa perlu melihat upaya-upaya penataan yang serius terutama menyangkut peningkatan muntuh dengan pengelola dan tenaga pendidik pembiayaan yang terpadu dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang bermutuh yang kedua pemimpin perlu memahami analisis kekuatan kelemahan peluan dan ancaman dalam kelembagaan sekolah atau madrasa terutama menyangkut tentang historikal kelembagaan budaya dan sistem milah yang menyangkut belief values yang menjadi pegangan setiap orang dalam berkehidupan implementasi strategi proses pengawasan mengedepankan kompleksitas interaksi manusia dalam tatanan kepernilaian hidup dalam kerangka nilai agama strategi pengembangan muntuh sekolah atau madrasa yang tidak bisa lepas dari komponen aturan agama yang merupakan bagian dari kehidupan sekolah atau madrasa kemudian temuan penelitiannya yang pertama adalah kepemimpinan berbasis karakter dalam mengembangkan muntuh sekolah atau madrasa terimplementasi pada directive leadership atau kepemimpinan yang terarah berkarakter academic development dan religious awareness yang memiliki sifat-sifat diantaranya jujur amanah patonah publik atau komunikatif yang kedua implikasi kepemimpinan berbasis karakter dalam pengembangan muntuh sekolah atau madrasa bagi kebijakan sekolah atau madrasa berupa kurikulum perangkat peraturan yang menjadi pembiasaan yang dapat dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan suatu sistem kepemimpinan berbasis karakter yang terarah sistemik integratif meningkatkan muntuh sekolah atau madrasa yang berkarakter akademik development dan religious awareness yang memiliki kesadaran untuk mencapai nilai-nilai kepemimpinan beriman dan bertakwa mencintai ilmu pengetahuan beramal soleh percaya diri berbudi pekertian luhur dan kepercayaan masyarakat dalam meraih muntuh sekolah atau muntuh madrasa kemudian yang terakhir yang paling terakhir Pak Doktor jadi ada rekomendasi dari peneliti dari saya untuk madrasa pada khususnya dan sekolah pada umumnya jadi langkah strategis yang ditempu dalam meningkatkan muntuh sekolah atau madrasa yang pertama adalah perlu melakukan peningkatan peran pihak-pihak yang berkepentingan pada pengembangan muntuh sekolah atau madrasa dan merumuskan sasaran-sasaran strategi yang kedua melakukan analisis SWOT yang terdiri dari strain kekuatan weakness atau kelemahan opportunity peluang dan ancaman yang akan terjadi dalam madrasa tersebut yang ketiga menyusun rencana peningkatan mutu dan melaksanakan rencana peningkatan mutu yang keempat evaluasi keberhasilan pelaksanaan peningkatan mutu dan merumuskan sasaran mutu baru demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator terima kasih baik terima kasih Pak Dr. Muhammad Kasman yang telah secara komprehensibel memaparkan materinya pada kesempatan hari ini kita cukup terkerahkan terkait dengan kepemimpinan berbasis karakter jadi dua pemacari hari ini Masya Allah telah menunjukkan kelasnya sebagai dokter dan sebagai alumni yang membanggakan bagian terima kasih banyak kepada keduanya baik kita masuk pada sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab yang pertama ini saya lihat sudah mengajukan permintaan Pak Bahrofin Pak Bahrofin silahkan kepada siapa ditujukan pertanyaannya silahkan Pak Pak Bahrofin Pak Bahrofin bisa nangkap suara saya Pak silahkan Pak Bahrofin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabrofin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pertanyaan saya saya sampaikan kepada Bapak Doktor Cecep Rohmat jadi Pak yang Ustadz sampaikan tadi atau Bapak sampaikan bahwa Gontor ini tidak berafiliasi dengan partai apapun atau organisasi keislaman apapun nah dengan hal demikian bagaimana ulama-ulama Gontor menyikapi tentang adanya pemikiran-pemikiran Islam radikal ataupun liberalis yang sampai masuk ke kalangan pesantren terkhusus yang ada di dalam Gontor itu sendiri mungkin cukup itu pertanyaan dari saya terima kasih sebelumnya Pak baik Pak Bahrofin sebelum kita masuk pada sesi jawaban saya persilahkan dua orang lagi Pak dua orang lagi untuk sesi pertama ini Pak sesi jawab pertama ini siapa yang resen silahkan Pak Abdullah silahkan Pak Abdullah dari terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Doktor atas kesempatan yang diberikan kepada saya pertanyaan saya ini saya tunjukkan kepada Pak Dok Dr. Kecep memahami daripada pembaharuan pendidikan yang Imam Zarkas itu Anda salah dengar saya tadi bahwa ada tiga dimensi pemikiran pembaharuan pendidikan Imam Zarkas yang pertama pembaharuan pendidikan yang berhubungan dengan filsafat kemudian yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan yang ketiga yang berhubungan dengan metode pembelajaran kalau saya perhatikan Pak bahwa output daripada atau orang keluaran dari pesantren itu memang bisa melahirkan generasi muda yang yang berkualitas dan memiliki memiliki ahlak yang mulia karena metode pendidikan di pesantren dengan yang kebanyakan sekarang ini cukup jauh berbeda nah sekarang pertanyaan saya kira-kira bagaimana kita menyikapi agar paling tidak metode pendidikan pesantren itu bisa kita terapkan di madrasah agar kita agar bisa melahirkan generasi yang berkualitas serta memiliki ahlak yang mulia barangkali seperti itu Pak Doktor pertanyaan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Pak Doktor Cecet saya persilahkan ke penanyaan ketiga sebelum saya tutup sesi pertama ini pada Naufal Naufal Santu Rumaina silahkan Pak Naufal Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya jadi pertanyaan saya Muhammad Naufal dari mahasiswa pasca sarjana S2 mahasiswa baru masuk Pak ya pro di PAI silahkan Pak silahkan ya jadi pertanyaan yang saya tujukan untuk Afwan untuk Pak Doktor Pak Doktor Cecet tentang konsep pendidikan Kiai Haji Imam Azhar Kasi jadi pertanyaan saya tadi sempat saya dengarkan tentang kurikulum ada beberapa kurikulum yang di dalam pondok pesantren tersebut itu berbeda misalnya tadi saya simak dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi ada konsep bahasa harapnya itu saya tidak tulis tadi itu karena jadi yang saya tanyakan apa perbedaan antara konsep pendidikan yang dijelaskan oleh Bapak tadi dengan konsep long life education atau mungkin bahkan boarding school sedangkan boarding school itu tadi sudah juga sama dengan pondok pesantren atau mungkin ada pandangan yang tersendiri yang membedakan hal tersebut di penelitian Bapak terima kasih Pak itu saja pertanyaan terangkali terima kasih banyak Pak silakan Pak Doktor Cecet untuk memulai dan menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh tiga penanyaan tadi ini sesi pertama nanti sesi kedua mungkin ada yang cerita pada Pak Doktor Carmen atau silakan baik terima kasih ini pertanyaannya luar biasa semuanya bahkan ada juga ini pertanyaan yang di chat ya pertama saya menjawab dari penanya pertama tadi tentang istilah bahwa ada pesantren yang terpapar radikal ataupun liberal bagaimana caranya gontor bisa menangkal daripada paparan radikal ataupun liberal yang memang ada terakhir-terakhir ini ada sebuah video yang cukup viral yang dalam tanda kutip berbau fitnah terhadap gontor yang menganggap gontor itu terpapar radikal pertama kita perlu mereview kembali bahwa hadirnya pesantren di Indonesia ini justru adalah dari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sehingga para pejuang-pejuang dan termasuk pendiri TNI itu sendiri itu banyak sekali dari kiai banyak dari santri-santri termasuk gontor sendiri dulu ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga mana mungkin gontor menjadi ataupun menjadi kemasukan paham-paham radikal yang memang itu paham dalam tanda kutip ya radikal itu sendiri memang iklap pemahamannya maksudnya apakah radikal secara umum karena radikal secara umum memang ya semua manusia itu harus radikal ya Islam itu harus radikal radikal dalam artian tawhidnya harus betul harus kuat tetapi mungkin maksudnya radikal ini adalah memusuhi negara dan lain sebagainya di gontor mungkin bisa dikatakan upacara 17 Agustus juga ada bahkan lebih rame daripada 17 Agustus di kecamatan seperti itu kemudian dari sisi liberal di gontor itu ada CIOS namanya Central of Islamic and Occidental Studies jadi ada pusat study tentang barat sehingga disitulah kita semuanya mempelajari mendiskusikan meneliti tentang barat sehingga di gontor hal-hal yang berbau liberal itu kita counter dengan ilmu lagi jadi untuk meng-counter ilmu dengan ilmu tidak dengan kekerasan fisik dan lain sebagainya itu dan kemudian saya lihat juga di apa namanya di chat beliau yang juga pertanyaannya sama ada istilah bagaimana agar tetap Islam wasatiyah ini mohon maaf ya saya dalam istilah Islam wasatiyah ini sebenarnya ada sesuatu yang yang kurang pas karena yang betul itu menurut beberapa ulama ya yaitu wasatiyah bukan Islam wasatiyah jadi Islam wasatiyah itu tidak ada karena Islam tetap Islam yang benar itu wasatiyah artinya moderasi daripada Islam Islam itu sudah wasatiyah tidak perlu dikatakan sebagai Islam wasatiyah tapi yang betul adalah wasatiyah moderasi Islam dibandingkan yang lainnya kemudian selanjutnya yang kedua tentang bagaimana menyikapi dari paparan saya tadi ada temuan daripada filsafat dan sistem dan metode yang ada di gontor lewat kehejima besarkasi bagaimana cara menerapkannya sekarang kepada madrasah-madrasah sebetulnya ada dua hal yang paling penting yang bisa diterapkan di madrasah dan ini memang agak susah yang pertama adalah uswah hasanah ya uswah hasanah bukan hanya dari guru-gurunya tetapi dari kakak kelasnya karena adik kelas itu meniru kakak kelas nah itu kemudian yang kedua adalah albiah lingkungan lingkungan itu sangat berperan sangat penting jadi bagaimana membuat lingkungan madrasah itu bisa menjadi baik lingkungan dimana mereka semuanya saling berbagi ada mungkin sholat tuhatnya ada acara kajiannya ada ngajinya dan lain sebagainya tetapi memang ketika bicara tentang madrasah dibandingkan dengan pesantin memang karena kalau di pesantin sati di dalam semuanya tidak keluar tapi kalau di madrasah mungkin di madrasah sudah diajai dengan baik lingkungan dengan baik tetapi mereka juga akhirnya bergaul di masyarakat yang mungkin ada yang baik ada yang tidak baik itu plus minusnya kemudian dari saudara novel tentang tadi kurikulum yang 24 jam yang memang karena di pondok itu di dalam asrama saja itu ada kurikulumnya ada bagaimana cara bergaul dalam satu apa namanya satu kamar itu termasuk tadi ada pertanyaan di chat ya dari Pak Mahkudin bagaimana pendidikan multikultural di Gontor menurut Haji Imam Dirkasi ini ada hubungannya sehingga di dalam kamar itu sendiri tidak boleh dalam satu kamar lebih daripada tiga orang dari satu kampung misalkan mereka biar belajar bergaul belajar berinteraksi dengan berbagai macam orang itu bagian daripada pelaksanaan daripada salah satu ayat Quran ya yuhannas inna kholakunakum min zakari wa'usa waj'anakum su'ubah wakobah ila di ta'arupu nah kemudian bagaimana konsep pesantren dengan borisul apa bedanya memang sebagian orang membahasa Inggris kan pesantren adalah boarding school tetapi sebetulnya itu juga kurang tepat karena boarding school itu sendiri lebih kepada sekolah yang ada asramanya nah itu sedangkan pesantren itu integritas integrasi antara antara apa namanya itu asrama dengan dengan sekolahnya artinya tidak 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 berbeda ya pimpinan pondok ya pimpinan madrasah ya pimpinan semuanya ada dalam satu beda-beda orang tetapi satu integritas satu kurikulum artinya orang yang ada di dalam sekolah itu tidak boleh kalau tidak mondok tidak berasrama di asrama pun ada pendidikan ada pengajaran bahasa ada pengajaran pemimpinan pimpin-memimpin kemudian ada disiplin berjamaah dan lain sebagainya sehingga yang disebut kurikulum 24 jam itu karena memang mereka semuanya tidur saja itu ada pengabsenannya kemudian ada berdoa bersama dan lain sebagainya begitu pun di asrama ketika mereka makan mereka mengantri itu bagian daripada pendidikan saya kira itu secara singkat jawaban dari saya terima kasih terima kasih Pak Doktor sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan kedua ini kata kuncinya bahwa terkait dengan radikalisme itu bahwa radikalisme dalam perspektif Pak Doktor CECET tadi bahwa kita orang Islam ini harus radikal tapi dalam konteks bahwa akhidat kita meradikal bukan radikal dengan orang yang berbeda pandangan kita saya kira itu kata kuncinya kemudian yang kedua tadi terkait dengan pendidikan dan pengajaran dia sudah sampaikan bahwa kalau digontor itu mengutamakan pendidikan bahwa pendidikan itu jauh lebih penting daripada pengajaran karena pengajaran bisa melahirkan pendidikan yang baik tapi pendidikan yang baik akan melahirkan pengampuan dan kompensi untuk mampu mendisimilasikan pengetahuan di lapangan jadi intinya bahwa apa yang dilakukan gontor ini tidak hanya bermanfaat bagi gontor tapi bermanfaat bagi seluruh bangsa ini bahkan kalau kita melihat di tingkat negeri ini hampir banyak tempat diisi oleh orang-orang gontor ini saya kira begitu Pak Doktor dan yang terakhir terkait bahwa pendidikan 24 jam ini semua orang maksud bahwa sampai hari ini 24 jam pendidikan di Pondok Kestandren itu memang sudah membentuk karakter dan kita lihat dan taktikan bahwa alumni Pondok Kestandren itu sukses di bidang apa namanya pemerintahan sukses di bidang bisnis dan sukses di bidang apa saja nah ini yang kita saksikan hari ini saya kira itu kata kuncinya bahwa kalau potensi radikalisme itu akan apa namanya terjadi dimana saja nah tugasnya gontor apalagi beliau ini sekarang menyandang kepala pusat islamisasi knowledge ini pengetahuan dan apa namanya keperampilan di gontor maka ini menjadi tugas beliau insya Allah kita semua perlu mengislamkan ini pendidikan dari Barat baik ke Bapak Ibu sekalian kita melanjutkan sesi pertanyaan kedua sesi pertanyaan kedua ini jangan hanya menanyakan terkait dengan pemaparan Pak Doktor Ceket tapi tolong berangkali ada hal-hal yang sangat penting tentang orang-orang pendidikan ini terkait dengan apa namanya kepemimpinan berapa karakter silahkan saya lihat tadi angkat tangan ini ada Ibu Rosma mana Ibu Ibu Rosma ada Ibu Rosma Assalamualaikum oh silahkan Pak oh silahkan Pak oh silahkan Pak silahkan Pak ya 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 sebelum saya memulai apa suara saya kedengaran menjelas Pak bagus bagus Pak bagus oh iya perkenalkan diri Pak mungkin ada pertanyaan Pak dari masing-masing pemateri oh iya saya mahmud ya nama saya mahmud pasca sarjana S2 ahwal syaksia asal Pak asal yang ingin saya tanyakan asal dari Buol Pak silahkan Pak mahmud ya pertanyaan pertama saya tujukan kepada Dr. Muhammad Kasman dimana tadi ada disampaikan oleh beliau fungsi kepemimpinan nah diantara poin yang disampaikan adalah membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya ini Pak saya mohon diberikan contoh bagaimana seorang pemimpin itu membantu mengembangkan komitmen itu daripada komitmen yang sudah ada mungkin mengembangkan itu bagaimana cara mengembangkan komitmen yang sudah ada pertanyaan kedua Pak saya tujukan kepada Dr. Cecep Pak Doktor Alhamdulillah luar biasa ini karena yang terlihat cuma Arab semua dan kebetulan saya ada sedikit juga pemahaman literasi Arab klasik yang bikin saya penasaran ingin menambah wawasan tentang literasi Arab klasik ini disana ada penulisan tadi pada salah satu dimensi yang Bapak sebutkan yaitu tajidul tajidul tikri aladzi yata'allaku bil mawadid dirasiyah disana ada kalimat anna lughat al-arabiyah wal-injilisiyah kumata atabirani miftahaini lil'ulum disini Pak saya melihat ya karena saya masih memiliki dasar pendidikan nahu yang masih rendah disini saya ingin tanyakan kenapa dia dibaca miftahaini atau miftahaini kenapa dibaca miftahaini kenapa dia bukan miftahani mengikuti daripada kalimat ta'atabirani mungkin kedudukan nahunya juga Pak bisa disampaikan sehingga lebih jelas dan tidak penasaran terhadap hal itu ya baik itu Pak terima kasih terima kasih Pak Mahmud saya meranjak kepada yang yang tadi setelah itu Ibu Ibu Suci mana Ibu Suci silahkan Ibu Suci saya Suci Uswot Penghasanah dari sebuah manajemen pendidikan Islam Ibu want to ask ya Dr Chachep I'm so interested your presentation today and it's my first question and the second question is about method of Imam Azarkashi how to apply teaching method of Sheikh Imam Azarkashi in Al-Madrasah while we know the ministry of religion in Indonesia have standard curriculum and the other problem is we don't have much time like in the boarding school of Pasantren in everywhere thank you for your answer that's great that's great you can speak Arabic and English at the same time later on we are going to hear from Dr Chachep either English or Arabic and one more question one 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 question from Sway Masagaf silahkan Pak Sway silahkan unmute dulu Pak Sway silahkan unmute dulu Pak ya ya terima kasih banyak yang saya hormati Pak Direktur Pasca UIN Datukerama Palu yang saya hormati Pak Moderator Pak Ruslin SPD MPD MSFSD yang saya hormati Pak Dr. Cecep Rahmat MPDI dan Pak Dr. Mohamed Kasman MPDI selaku pemateri kita pada hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terutama pertanyaan dari kedua pemateri kita kalau kita melihat biografi dari K.H.J. Imam Zerkasi ini bahkan beliau menyandang menggelar sebagai salah satu sosok pendidik salah satu pendidik Islam di Indonesia bahkan beliau sempat mengungkapkan sebuah ungkapan yang begitu sangat spektakuler dan sangat-sangat inspiratif dimana beliau sempat berkata bahwa seandainya saya hanya memiliki satu saya hanya memiliki satu orang murid maka saya pun akan mengajarnya dan sekalipun satu murid itu pun hilang maka saya akan tetap mengajar dengan pena saya Masya Allah ini adalah sebuah ungkapan dari K.H.J. Imam Zerkasi nah kaitan dengan itu Pak Dr. Cecep saya ingin bertanya kaitan dengan bagaimana konsep-konsep pemikiran pendidikan dari K.H.J. Imam Zerkasi ini sehingga beliau mampu membawa Mahat Darussalam Gontor menjadi salah satu pondok pesantren modern terbuka di Indonesia dan yang kedua dalam hal membangun Mahat Darussalam Gontor itu pasti tidak terlepas dari berbagai macam halangan rintangan maupun cobaan kira-kira apa saja yang dihadapi pada saat itu oleh K.H.J. Imam Zerkasi halangan-halangan tersebut sehingga beliau mampu keluar dari berbagai macam persoalan yang beliau hadapi sehingga mampu membawa ma'hat Gontor Darussalam ini menjadi sebuah pondok pesantren modern pondok pesantren model yang menjadi rujukan bahkan alumni-alumninya Masya'Allah tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia bahkan sampai ke luar negeri yang kedua untuk Pak Dr. Muhammad Kasman Magister Pendidikan Islam itu pertanyaan pertama saya bagaimana Man 1 dan Man 2 sebagai lokus dari desertasi Bapak dalam rangka mempersiapkan calon-calon pemimpin melalui pendidikan berbasis karakter saya sebenarnya ingin menambahkan satu kalau boleh berbasis kompetensi berbasis kompetensi dan karakter apakah konsep tersebut yang diberlakukan di Man 1 dan Man 2 Palu itu sejalan dengan regulasi yang ada khususnya di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti yang kedua pertanyaan saya buat Pak Dr. Muhammad Kasman NPDI apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan antara sekolah atau madrasah yang berbasis keunggulan yang hanya mengunggulkan mengunggulkan akademik dan madrasah yang juga pun demikian berorientasi hanya pada kepemimpinan berbasis karakter dan apa namanya kompetensi itu terima kasih banyak Pak Moderator terima kasih Pak saya persilahkan untuk peranyaan ketiga ini saya sudah senyum-senyum Ibu Mardatilla Mardatilla silahkan Ibu di unmute ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya Mardatilla dari mahasiswa Pasca Sarjana jurusan S2 pendidikan agama Islam baik saya mau bertanya kepada dokter Cecep jadi Pak Dokter setelah saya dengarkan pekerjaan materinya tadi yang cukup luar biasa jadi yang ingin saya tanyakan mengenai kurikulum tips mengenai kurikulum pendidikan yang ada di pesantren karena saat ini saya juga sedang membina pesantren dan itu masih tergolong sangat baru baru 2 tahun berjalan dan itu masih non-formal jadi barangkali mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan kepada kami untuk pengembangan pesantren kami jadi pesantren kami adalah pesantren Tafizul Quran cuman masih sangat baru dan memang basic saya juga untuk bagian pesantrenan itu masih sangat terbatas sehingga saya perlu tips-tips dari Bapak barangkali untuk pengembangan pesantren kami mungkin itu saja pertanyaan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik terima kasih banyak Ibu Mardatila saya kira sampai disini dulu sesi kedua ini saya persilakan kepada narasumber saya beri pertamu kepada Pak Dr. Kecep ya baik terima kasih saya dulu atau Pak Dr. Kasman saya dulu Pak Dr. Kecep dulu pertanyaan tadi mungkin ada cukup banyak ini pertanyaan kepada saya mudah-mudahan bisa terjawab semuanya insyaallah dengan waktu yang yang pertama saya baca di chat itu ya apa perbedaan pesantren modern dan pesantren tradisional sebetulnya secara jiwa sama ya secara pengajaran juga sama yang membedakan itu hanya sistemnya ya ada sistem modern ada sistem tradisional dimana saya juga sebelum masuk guantor saya 6 tahun guantor tradisional ya disitu pembelajarannya memakai ada istilah bandongan sorogan balagan yang semuanya dengan cara diterjemahkan ya sementara di pesantren modern hal seperti itu tidak dipakai sistem pembelajaran sorogan balagan semuanya itu tidak dipakai sementara di pesantren modern dipakai dengan cara al-tariqoh al-mubasirah yaitu langsung diterangkan dengan berbahasa Arab sehingga santri terbiasa mendengarkan bahasa Arab dan akhirnya dia bisa berbicara bahasa Arab jadi sebetulnya secara jiwa sama secara pelajaran ajaran juga sama ya gitu kemudian ada beberapa hal yang agak berbeda juga biasanya di pesantren tradisional itu mempelajari satu madhab saja yaitu madhab as-safi'i misalkan dalam fikir itu dari mulai Sabinatul Najah Kasih Patuh Saja Sulamun Taufiq Ifayatul Akhyar Takrib Fatbul Qorib Fatul Mu'in Fatul Wahab sampai kepada Al-Um seperti itu satu madhab saja sementara di pondok modern dipelajari memang di awal-awal santri masuk hanya satu madhab yaitu madhab as-safi'i sementara di pertengahan diajari beberapa madhab dalam kitab Bidayatul Mu'jtahid karya itu rasti selain empat madhab juga ada madhab-madhab yang lainnya sehingga mereka mudah-mudahan bisa mempunyai wawasan yang luas sehingga menjadi pemimpin yang bijaksana seperti itu itu yang pertama kemudian juga di pondok tradisional itu ada pemahaman terhadap akidah bukan pemahaman tetapi yang diajarkan di dalam akidah rata-rata akidah asyariah sebagian matuririyah yaitu yang akidah kolak sementara di pondok modern semuanya diajarkan karena semuanya itu adalah bagian daripada ahlu sunnah wal jamaah sehingga pada hakikatnya ketika kita belajar akidah kita belajar akidah asyariah juga kita mempelajari akidah salab juga sehingga ketika di masyarakat bisa menjadi pemimpin ataupun ulama yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pemahaman salab ataupun kolap karena dua-duanya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah kemudian selanjutnya tadi bapak siapa ya yang menanyakan tadi al-lugatu al-arabiyah wal-injeliziyah tadi sebetulnya kenapa bapak tanya miptahaini kenapa enggak miptahani memang kalau bapak bacanya tak tabironi memang bacanya miptahani tetapi sebetulnya ini mabdina 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 jadi dibacanya tu tabaroni fahilnya itu adalah al-luguh al-arabiyah wal-injeliziyah karena kalau dibaca tak tabironi justru salah karena siapa anda berdua itu siapa tak tabironi sehingga kelanjutannya menjadi mabdina jadi miptahaini begitu pak mohon maaf saya tidak menggurui tetapi apa namanya begitu cara membaca yang benarnya kemudian selanjutnya apa ini ya oh yang ini yang ya pertanyaan terpengar ya aywa kama huwal maklum anna tanfid at-tarbiya al-khuluqiyah wal-akliyah inda asyik imam zarkasi lesa bimujaradil kalam balla buddha ayakuna bil kudwah al-hasanah wa-ijadil bi'ah ini al-jawab al-awal in in english actually the concept of islamic education gontor can be divided into three field in it is the integration of madrasah education system and pesantren system foreign language and the key science and school day with boarding system so if you want to apply this this concept you have to build the boarding school it's my answer so nomor berapa selanjutnya konsep gajemen apa tantangannya banyak sekali gontor ini sudah umur hampir 100 tahun sekarang tantangannya ya luar biasa dari mulai awal dulu pernah terjadi PKI tantangan PKI dimana KIA-nya sudah betul-betul hampir dibunuh besoknya akan dibunuh tetapi ada selanjutnya ada setelah dimasukin ke dalam penjaranya PKI kemudian diselamatkan oleh tentara Siliwangi dan juga tentara dari Hizbullah sehingga mereka sempat dibubarkan pesantri gontor itu sempat dibubar beberapa kali ketika jaman PKI bubar kemudian kembali lagi santri-santrinya kemudian juga sempat terjadi huru-hara dimana ada sedikit fitnah di internal dan itu hubungannya dengan politik ada sebuah organisasi politik yang menginginkan gontor masuk ke dalam politik itu tapi gontor tidak mau karena gontor untuk semua golongan tidak mau berafilesi ke salah satu organisasi politik ataupun partai politik sehingga sempat ketika itu terjadi sebuah huru-hara dan sempat dibubarkan tetapi setelah itu justru santri yang datang lebih daripada sebelumnya ketika dibubarkan itu waktu itu tahun 69 santrinya baru seribuan setelah dibubarkan ada kejadian tersebut kemudian ternyata yang datang melebihi daripada seribu itu bahkan dua ribu tiga ribu sekarang santrinya semuanya yang ada gontor ini 36 ribu santri dan mahasiswa kemudian banyak sekali semuanya ya memang kalau pesantin mau besar harus siap dengan tantangan tantangan harus siap dengan cobaan karena Allah Rasulullah bersabda Allah ketika mencintai seorang hamba dia akan mengujinya pondok kalau mau besar ya ujian-ujiannya juga banyak ya itu itu jawaban selanjutnya secara singkat kemudian juga tips nah ini ada yang masih baru mempunyai pesantren baru ya memang saya sering mengikuti KIAI ketika mengawali alumni-nya yang mau membuat pesantren baru biasanya nasihat beliau itu satu yang paling beliau apa namanya beliau utarakan kamu kalau mau membuat pesantren yang paling utama ada niat kamu untuk apa buat pesantren nah itu itu yang paling utama niatkan semuanya karena Allah niatkan semuanya untuk membina umat niatkan untuk Islam jangan sampai ada sedikitpun interes pribadi jangan sampai ada sedikitpun untuk katakanlah kekayaan untuk duniawi tidak dan harus sabar ketika membuat pesantren itu karena apa kata KIAI saya kalau kamu dalam membuat pesantren masih awal-awal ingin niat pesantrennya cepat maju ingin niat pesantrennya cepat banyak itu adalah penyakit perjuangan penyakit perjuangan maka sabar ikuti nikmati semua yang ada karena justru ketika kita membangun pesantren dengan penuh cobaan penuh ujian disitulah pahalanya disitulah pahalanya tidak ada pesantren besar yang di awal-awal itu langsung lancar jadi bisa tidak ada justru yang lancar-lancar langsung cepat cepat besar itu gampang rapuh gampang rapuh cepat jatuh juga dan disitu juga kata KC akan terlihat siapa yang betul-betul ikhlas siapa yang tidak nanti dalam perjuangan itu kan ada kawan-kawan yang ikut berjuang ada betul-betul berjuang karena Allah dia akan kuat walaupun keadaan apapun walaupun tidak ada materi dan lain sebagainya tetap berjuang maka itulah sebetulnya kawan yang betul-betul ikhlas dalam berjuang tapi ada mungkin ada yang karena masalah materi dia keluar dan lain sebagainya itu menjadi istilah filter saya kira itu yang secara singkat jawaban dari saya terima kasih terima kasih Pak Doktor sudah mengulas dan memberikan jawaban yang sangat komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan jadikan oleh audiens pada hari ini saya persilahkan kepada Pak Doktor untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari audiens kita silahkan ya terima kasih Pak Doktor atas kesempatan yang diberikan jadi pertanyaan yang tertuju kepada saya yang pertama dari Bapak Mahmud yang pertama adalah yang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan salah satu fungsi kepemimpinan adalah untuk mengembangkan komitmen nah dipertanyakan bahwa bagaimana sebenarnya mengembangkan komitmen apa contoh-contohnya jadi kita berbicara tentang komitmen jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pemimpin itu bukan dilayani tetapi pemimpin itu harus melayani salah satu konsep daripada pemimpin yang melayani yang pertama adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai personal jadi nilai-nilai personal yaitu itu adalah sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh oleh kepala madrasa atau pimpinan sekolah atau pimpinan di madrasa atau lembaga tersebut sehingga menjadikan arah kepemimpinannya itu lebih baik artinya apa bahwa dengan nilai-nilai personal ini ini bisa tercermin dalam sikap kesehariannya jadi kita sesuaikan dengan sikap kesehariannya biasanya pemimpin itu melahirkan sebuah ide sebuah gagasan itu berdasarkan dari pengalaman kesehariannya nah oleh karena itu dari nilai-nilai personal inilah personality kepribadian seorang pemimpin inilah yang menjadi salah satu bentuk komitmen yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin kemudian yang kedua itu dari segi kualitas individu jadi individu seorang pemimpin harus meningkat nah kualitas individu pimpinan dalam pekerjaan harus dengan kualitas kerja seseorang yang menggambarkan kualitas diri sehingga dalam pekerjaannya itu menjadi modal utama dalam dalam mengerjakan kepemimpinannya di lembaga yang dia pimpin kemudian yang ketiga adalah salah satu bentuk pengembangan komitmen adalah disiplin kerja nah inilah yang diharapkan oleh setiap pemimpin dimanapun berada apalagi kalau berada di lembaga pendidikan sekolah atau madrasah ini betul-betul menjadi hal yang sangat prinsip di dalam menerapkan sebuah kedisiplinan kerja bukan hanya kepada dirinya sendiri tetapi semua stakeholder yang ada baik peserta didiknya maupun tenaga pendidiknya sakpan dan semua stakeholder yang ada ini adalah penerapkan disiplin kerja oleh seorang pimpinan kemudian yang keempat adalah yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang mereka harus miliki sebagai seorang pimpinan nah kualitas kerja ini ini kan orientasi pada pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan yang memang kepala madrasa atau pimpinan di lembaga madrasa atau lembaga sekolah secara umum itu mempunyai fungsi-fungsi yang memang harus kita terapkan di dalam kehidupannya kita berbicara tentang fungsi dari kepala madrasa itu atau pimpinan madrasa yang pertama dia berfungsi sebagai edukator nah edukator inilah yang menjadi bahan mereka untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap semua stakeholder yang ada di madrasanya karena dia adalah penguasa dari lembaga itu kemudian yang kedua dia sebagai supervisor dia melakukan pengawasan secara keseluruhan dari semua stakeholder yang ada di madrasa baik pada proses pembelajarannya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya workshop yang sifatnya seminar dan lain-lain sebagainya ini adalah dalam lingkup pengawasan kepala madrasa atau pimpinan yang ada di madrasa atau di sekolah tersebut kemudian salah satu lagi yang paling penting adalah dia sebagai administrator sebagai administrator maka seorang pimpinan harus menguasai semua teknik-teknik yang ada di dalam hal pelaksanaan mungkin ada kepegawaiannya misalnya kemudian dari segi administrasi manajemennya pengelolaan madrasa atau pengelolaan sekolah dan semua ini membutuhkan sebuah perencanaan yang matan dan strategi yang pas untuk melakukan proses kepemimpinannya di lembaga yang dia pimpin dan kesemua yang saya sebutkan tadi ini adalah salah satu bentuk pengembangan komitmen yang ada di dalam diri setiap pemimpin khususnya di kepemimpinan pendidikan madrasa dan atau di sekolah secara umum kemudian yang kedua pertanyaan yang kedua dari Bapak tadi ya bagaimana man satu atau man dua untuk mengusurkan calon-calon pemimpin apakah dari segi kompetensinya apakah sesuai regulasi yang ada atau sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah melalui dengan interview saya dengan berbagai stakeholder yang ada di madrasa alian negeri 1 dan madrasa alian negeri 2 itu sangat sesuai apalagi yang diterapkan di madrasa alian negeri 1 dan madrasa alian negeri 2 ada ada lima kompetensi yang harus dijalani oleh kepala madrasa yang ada di madrasa kedua madrasa tersebut dan ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan atau digambarkan di dalam undang-undang bukan undang-undang apa ya di peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2007 bahwa yang menjadi dasar untuk pengangkatan pimpinan di madrasa atau di sekolah itu ada yang memiliki kompetensi ada lima hal yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian dan ini memang harus ada melekat di dalam diri seorang pemimpin kepribadian ini menyangkut dengan personality jadi keberadaan mereka sendiri kemudian dalam sikap dan keseriannya kemudian yang kedua adalah ada namanya kompetensi manajerial jadi kompetensi manajerial ini dia harus bertindak sebagai perencana dia sebagai pengawas dia sebagai orang-orang yang melakukan tindakan aktivitas yang ada di dalam kepemimpinannya dia juga yang mengawasi dari segi hal-hal pekerjaan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal-hal yang yang mesti ada di madrasa atau di sekolah itu itu banyak hal yang menyangkut di dalamnya kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin itu untuk menjadi seorang pimpinan kepala madrasa atau kepala sekolah itu sesuai dengan undang-undang formal yang disampaikan melalui dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional itu adalah dia sebagai supervisi nah supervisi ini adalah orang-orang yang mengawasi dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang ada di madrasa atau di sekolah kemudian yang keempat adalah dia harus memiliki kompetensi kewirausahaan jadi kompetensi kewirausahaan ini menyangkut dengan inovasi atau kreativitas atau apa yang menjadi yang terbaru yang harus disampaikan oleh seorang pimpinan oleh seorang kepala madrasa jadi dia sebagai inovator kemudian dia sebagai motivator dalam hal meningkatkan muku madrasa karena bukan hanya terletak pada hukum pimpinan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan muku madrasa ini tetapi harus menyangkut secara keseluruhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka peningkatan madrasanya kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi sosial artinya apa bahwa pemimpin itu atau kepala madrasa atau kepala sekolah itu adalah harus memiliki kompetensi sosial yang melakukan hubungan relasi antar lembaga yang bisa menjadi referensi bagi mereka untuk diberikan masukan atau ide atau gagasan yang mungkin menjadi masukan dari lembaga lain untuk dimasukkan ke dalam madrasa atau sekolah yang dipimpinnya sehingga apa yang terjadi bahwa sebuah peningkatan muku madrasa atau sekolah itu itu berorientasi kepada pengembangan kompetensi sosial yang bisa dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam hal peningkatan madrasa kemudian yang berkaitan dengan masih pertanyaan selanjutnya dari Bapak yang kedua tadi yang mengatakan bahwa apa saja kekurangan dan kelebihan jadi yang berbasis akademik dan berbasis karakter saya berpandangan bahwa tidak ada yang merasa kekurangan dan kelebihan tetapi ini adalah integrasi keilmuan dari akademik dengan karakter jadi kalau kita berbicara tentang akademik ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di dalam pengembangan madrasa pengembangan muku madrasa dan sekolah itu hal akademik kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah pengembangan karakternya seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Cecep bahwa di nilai-nilai karakter dan harus terbangun kepada peserta diri dan semua stakeholder yang ada di gontok misalnya nah ini yang saya sampaikan bahwa yang berkaitan dengan akademik dengan yang harus ada di lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan khususnya madrasa dan pendidikan umum seperti sekolah-sekolah yang ada nah di dalam hal kedua kedua hal tersebut ini harus ada di dalam diri setiap pemimpin bukan hanya dalam diri setiap pemimpin tetapi juga semua stakeholder yang harus dimiliki oleh yang ada di madrasa atau di sekolah tersebut tujuannya apa karena ketika yang berkaitan dengan yang berbasis akademik yang berbasis karakter ini ada maka inilah yang menyatu menjadi apa namanya kecerdasan intelektual dia cerdas dalam intelektualnya akademiknya dan ketika menyatu dari sisi karakternya maka ini akan mengarah kepada kecerdasan spiritualnya karena dua hal ini sangat penting dan memang betul-betul mempunyai kelebihan dari segi akademiknya dari segi karakternya ketika menyatu dalam satu konsep ini dalam kepemimpinan khususnya di kepemimpinan madrasa dan kepemimpinan sekolah-sekolah umum pada umumnya maka inilah menjadi satu hal yang harus dipertahankan karena kedua integrasi ini ini mengerahkan kepada pemimpinan yang terarah terarah dalam artian setiap pekerjaan yang dilakukan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin maka akan terarah melalui dengan akademik dan karakter-karakter yang melekat ke dalam diri seorang pemimpin saya pikir itu Pak Doktor untuk penjelasan dari saya baik terima kasih banyak ini hari ini kita kuliah leadership jadi dua narasumber kita ini dari perspektif yang berbeda dengan lokus yang berbeda kita hari ini telah mendapatkan pengajaran atau pendidikan leadership dari leadership berbasis apa namanya gontor dan leadership berbasis karakter yang dikembangkan di madrasa di kota Palu ini ini luar biasa ini saya tepuk tangan dulu kepada kedua narasumber ini Pak supaya beri semangat baik untuk sesi terakhir ini tinggal dua pertanyaan Pak ini saya baca saya izinkan kepada Ibu Mardiyati Rosma Ibu Mardiyati Rosma silakan mengajukan pertanyaan saya tahu pasti banyak pertanyaan silakan Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Puin Datuk Karamapalu Bapak Moderator dan teristimewa kepada kedua dokter kita Anda akululakum Barakallahu Selamat dan menarik sekali kedua materi yang dipaparkan saya ingin bertanya kepada Bapak Doktor Kasman NPDI untuk sesi pertama kebetulan matrasa saya yang dijadikan lokusnya terima kasih banyak karena menyempatkan waktu dan juga memilih matrasa kami sebagai salah satu tempat penelitian Bapak dan kami mengharapkan ada banyak sumban sarang yang diberikan kepada kami selaku praktis yang ada di Madrasa Mandua Kota Palu dari yang di point center dari penelitian ini adalah karakter yang dibangun di sebuah madrasa lembaga madrasa dari hasil penelitian Bapak kita ketahui ada dua madrasa yang Bapak teliti itu spesifikasi yang istimewanya pembinaan karakter yang dilakukan oleh kepala madrasa kami itu terletak di mana langkah-langkah apa saja yang kemudian itu mereka lakukan sehingga itu menjadi menarik Bapak teliti seperti itu sehingga mungkin itu menjadi baru meter kita untuk kemudian bisa berbuat yang lebih baik lagi itu yang pertama yang kedua kepada Bapak Doktor kita Bapak Doktor Cecep MPDI syukran katir ya Ustadz dari salugatil arabi haidon di madrasati panawiyah islamiyah atsaniyah balu wa'anam masrur jidan bilikoik bisima ikuluh minat iji al-bahti al-bahti tata al-bahti yaktubuh naka an tajdid tafkir al-imam syarkasi wana al-ibuh hazih al-mu'allimul kabir lana al-burubis sur lana wana as tahimu ana ahamu fi bahtina yakni natijatul bahti al-lati tata al-lati tata al-lati tarbiya hunaka tujadu natijat ala anna gaya ta'lim au gaya titarbiya tifi ma'ahdi khususan ti guntor hunaka la laisa liajli ataudib awilmihna wakama arafna anna al-asas ta'lim au tarbiya tifi ma'ahad al-hadithah hunaka kathir aktulab laisa maksuratan ngiratihi ta'limin lukatil dinia fakar hunaka kathir al-fiati yumki yuridu ayakuna muhandisan yuridu ayakuna ma'alat atijarah yumkin wa kaifah limuajati hasihi hajah khususan hajati al-ijitimaiyah wanah no wanah no nahtaj ilal mihna kazali ustad eee astanian astanian kama arafna anna tarikat uta'limin lukatil arabia al-asasiyah kaifah astati anna takallama lukat arabia jayi dan fal mubasara nah nasta'mal tarikat mubasyarah ayna manakuna ayna manak nastaqbil maddatina amamal amamat tulab walakin tujadul muskilah pihasal bahad sama arafna laisa kul minal budaris siastati ayna takallama hazil luga walau anna hiyaminal khalfi kismil lukatil arabia masalan kaifan waktitu haza wakazal ka aidan khalfi yati ma'ahad hazihi farikun bil madrasah kama arafna film madrasah laisa maksudatan anna luna ta'allam al-luga tal abdiniya balhunaka ayda al-luma al-amma wakazil biah biah sa'bul lena linuhak kihka hazihil hasil tarika yakni at-tariqatul basyari yali talimin lugatil arabia syukran kathir wana ajiftu ajiftu asadul limazah lianna anta tas ta'amil lugatil arabia pi bahsikum pi disertasikum wahazihah ahsan tafkir yumkin insyaallah semak tabi di yomil istiqbal syukran kathir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 baik kedua anak arah simbar ini i love listening arabic it's very nice to listen arabic much much more than english somehow i couldn't speak arabic i wish i could someday ini masih ada dua pertanyaan tapi saya baca saya dari sini saya tidak tersilakan kepada penanya tapi saya langsung baca lewat chat yang yang pertama lewat chat ini dari Pak Faisal Daud kepada Pak Kasman Dr. Kasman bagaimana tanggapan Bapak tentang tantangan dan penuang mutu pendidikan sekolah di era globalisasi dalam rangka mewujudkan siswa atau peserta didik yang berkualitas jadi bagaimana tanggapan Bapak dan pendidikan sekolah atau madrasa di era globalisasi dalam rangka meningkatkan mewujudkan siswa yang berkualitas kemudian zaman modern sekarang ini seperti perkembangan setelah yang cenderung destruktif negatif terhadap tadi tujuan tadi kemudian pertanyaan kedua dari Pak Abdul Aziz ini mungkin masih CS3 masih terkait dengan apa namanya terkait dengan radikalisme yang kira-kira paham radikal yang berkembang di pondok-pondok pesantren ini ini bagaimana kalau memang itu benar bagaimana kurikulumnya kurikulum apa yang harus diajarkan dan bagaimana pesantren itu kalau tidak diawasi oleh Kementerian Agama dari Pak Abdul Aziz saya kira itu saja untuk ini silakan Pak Dr. Cesef atau Pak Dr. Kasman saya persilahkan dulu Pak Dr. Kasman silakan Pak ya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kembali saya memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan yang pertama dari Ibu Mardiyati dari Mandua yang berkaitan dengan Madrasa Aliyah Negeri 2 Madrasa Aliyah Negeri 1 yang berkaitan dengan karakter nah kita tahu bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan jadi untuk mengarahkan mengkoordinasi mempengaruhi orang lain bekerja bersama-sama dalam satu tim tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui dengan visi dan misi Madrasa nah melalui dengan kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan ada koridor terkentu yang harus dilalui oleh seorang penimpin nah melalui dengan visi-misi yang telah ditetapkan nah dengan dasar itu maka visi-misi ini akan dilakukan atau akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin seorang kepala Madrasa atau kepala sekolah dengan kegiatan-kegiatan tersebut maka berorientasi kepada nilai-nilai karakter yang ada kenapa demikian karena memang juga di dalam aturan normatif kita bahwa yang terdapat di undang-undang nomor 20 tahun 2003 maka peserta didik ini diharapkan untuk memiliki ahlakul karima beriman dan bertakwa kepada Allah memiliki ahlakul karima inovatif dan bertanggung jawab artinya apa melalui dengan nilai-nilai karakter ini yang diperkuat dengan penulisan disertasi peneliti yang saya di Madrasa Alian Negeri I dan Madrasa Alian Negeri II betul-betul ini menginspirasi kepada seorang pemimpin bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian kita sebagai seorang pemimpin harus ada melekat nilai-nilai karakter tujuannya adalah ketika nilai-nilai karakter ini melekat kepada seorang pemimpin maka yakin dan percaya setiap yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu akan terarah karena dasar yang melekat kepada seorang pemimpin melalui dengan nilai-nilai karakter itu adalah yang pertama yang saya sebutkan di isertasi saya bahwa yang harus melekat adalah yang pertama adalah kejujuran nah yang kedua adalah dia komunikatif dia adalah seorang tablik dia adalah seorang penyampai hal-hal yang benar dan tidak ada yang bisa sembunyikan dia transparansikan apa yang menjadi sesuatu yang ingin disampaikan di Madrasa tersebut walaupun ada yang sangat prinsip yang memang tidak bisa ditransparansikan tetapi yang jelas ada hal-hal yang memang betul-betul ingin ditransparansikan kepada semua stakeholder yang ada di Madrasa atau di sekolah tersebut nah yang selanjutnya adalah yang terkaitan dengan kecerdasan jadi seorang pemimpin itu harus cerdas dia harus memandang ke depan dia harus memiliki kemungkinan yang pisioner dan transformasional artinya apa ketika dia mampu untuk mengedepankan visinya untuk melihat bagaimana kepemimpinan ke depan maka tidak mungkin dia ketinggalan di dalam hal pelaksanaan kepemimpinannya di saat-saat ini dan untuk menuju ke depan nantinya karena apa seorang pemimpin yang pisioner itu memberikan nuansa tersendiri di dalam hal melakukan prospek strategi yang dilaksanakan di Madrasa atau di sekolah yang mereka dia pimpin kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan apa tantangan dan peluang pendidikan kemudian kualitas pendidikan saat ini jadi kalau kita berbicara tentang tantangan pendidikan mungkin ini banyak tantangannya karena kenapa sekarang karena era kemajuan teknologi dan informasi kebanyakan peserta didik kita ini apalagi di pandemi saat ini diberikan kesempatan untuk belajar daring belajar online ternyata di samping dia belajar online dengan gurunya dia juga membuka HP-nya dan dia juga menonton apa namanya hal-hal yang mungkin ini menjadi masukkan juga kepada seorang siswa bahwa di samping dia melaksanakan pembelajaran secara daring dan bersama gurunya dia membuka alat komunikasi yang lain di sampingnya dan ini adalah sebuah tantangan yang terjadi dalam diri seorang dan pemimpin dalam hal untuk mengedepankan bagaimana pendidikan ke depan kemudian dari peluang pendidikan ini memang kita memiliki peluang yang besar untuk melihat ke depan bagaimana pendidikan sesungguhnya karena kenapa di sisi lain kita berbicara tentang teknologi dan informasi ini sangat mempermudah bagi kita untuk menerima informasi yang terjadi hari ini bahkan yang terjadi di Amerika saat ini di Eropa saat ini kita bisa menyaksikan melalui dengan alat komunikasi yang ada artinya apa bahwa melalui dengan peluang pendidikan yang ada saat ini kita bisa melihat mengedepankan apa 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 yang menjadi tujuan dari tercapainya pendidikan yang bermutu di segala bidang baik di di madrasa maupun di sekolah oleh karena itu hal yang sangat menarik juga mungkin ini yang saya sampaikan bahwa kepemimpinan kembali saya sampaikan bahwa kepemimpinan yang berbasis karakter ini ini bukan hanya yang dilaksanakan untuk apa namanya pemimpin itu bukan gelayan tetapi melayani artinya apa bahwa dengan konsep ini kepemimpinan yang dilakukan supaya terarah di dalam kepemimpinan ini harus melekat dengan nilai karakter yang ada seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa nilai karakter itu adalah penjujuran dia tablik dia harus amanah dan dia harus cerdas dalam melihat keluan dan tantangan ke depan sebagai pendidikan yang berkualitas di sekolah ataupun di madrasa saya pikir demikian Pak Doktor saya kembalikan kepada Pak Doktor terima kasih terima kasih banyak Pak Doktor Kasman penjelasan saya kira sangat kompleksensif sekarang saya serahkan ke Pak Doktor untuk melanjutkan kita butuh waktu 10 menit ke depan ini kita insya Allah kita complete di sesu ya baik saya jawab dulu yang dari chat ya bahwa bagaimana adanya pesantren yang disinyalir mengajarkan paham-paham radikal pertama kita perlu tahu dulu bahwa adanya pesantren yang hakiki itu tentunya tidak lepas daripada lembaga pendidikan khas Indonesia tidak ada pesantren selain di Indonesia ya di Malaysia pun tidak meskipun ada tetapi tidak semaksima di Indonesia di luar negeri di Sarkul Ausat ataupun di apa itu namanya di Timur Tengah tidak ada pesantren yang seperti di Indonesia begitu sehingga kalau tadi dikatakan ada paham-paham seperti itu mungkin dibandingkan ribuan pesantren mungkin ada satu dua dan itu pun saya pikir hal-hal seperti itu tidak menjadi halangan untuk kita memasukkan anak ke pesantren ya tentunya caranya dengan melihat seperti apa visi-misi dari pesantren tersebut sehingga kata-kata radikal yang tadi termasuk pada pertanyaan sebelumnya yang terpapar ke pesantren itu sebetulnya walaupun ada mungkin hanya 0,0 berapa persen ya tetapi yang jelas pesantren itu secara umum tidak ada yang mempunyai pemikiran-pemikiran radikal dalam arti seperti dikatakan oleh penanya sebelumnya yaitu yang memusuhi negara dan lain sebagainya saya kira itu jawaban dari saya kemudian semua asual min umina umu yakni mertiyati rosmah indama salat an goyati terbiah lay sali ajli at tawthib wakaifanah nantajila almihna nanti saya terjemahkan juga ya biar nanti semuanya paham jadi beliau bertanya tadi di dalam screen saya ada kata-kata bahwa pemikiran Kihaji Iman Jarkasi itu bahwa belajar itu bukan untuk mencari pekerjaan nah itu maka maksudnya adalah bahwa Kihaji Iman Jarkasi ingin mengembalikan ingin mengembalikan kepada niat belajar sesungguhnya karena sebelumnya dulu dulu para penjajah memang membuat sekolah itu untuk menjadi pekerja-pekerja mereka membantu mereka di dalam penjajahan sehingga mental itu sampai sekarang masih ada karena sebetulnya kalau orang itu berilmu maka pekerjaan itu yang akan mengejar dia itu yang harus kita pahami jadi jangan sampai takut untuk mendapat pekerjaan karena apa karena ketika kita niat betul-betul untuk mencari ilmu dengan baik apalagi kalau kita hubungkan dengan perintah Allah perintah Rasulullah talabul ilmi faridah ala kulimusli bahwa mencari ilmu itu adalah pardu pardu ini artinya bukan hanya sunnah tetapi belajar itu pardu sehingga ketika kita belajar betul-betul mendapat ilmu jangan takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan karena pasti pekerjaan itu yang mencari orang yang berilmu tidak sebaliknya karena kalau orang belajar kemudian hanya untuk bekerja maka ilmunya tidak didapat pekerjaan pun ya bisa jadi agak susah untuk dicari nah itu maksud daripada jadi bukan berarti anti pekerjaan bukan berarti anti PNS tidak boleh mengatakan silahkan yang mau jadi PNS silahkan yang mau jadi polisi silahkan mau jadi tentara silahkan tetapi jangan sampai ketika belajar itu niat untuk agar mudah mencari pekerjaan itu maksudnya ini How to motivate the student from the regular school to learn easily Arabic without basic knowledge language Arabic. Sama saya kira pertanyaannya itu ya. Pembelajaran Bahasa Arab itu membutuhkan disiplin. How to speak everyday by English. Bagaimana bicara Bahasa Arab, Bahasa Inggris setiap waktu. Jangan menggunakan Bahasa daerah, jangan menggunakan Bahasa Arab dulu. Itu kalau di pesan itu begitu. Karena kalau bicara Bahasa daerah akan dihukum. Bicara Bahasa Indonesia sementara itu dihukum untuk pemaksaan berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris. Yang kedua, al-Mujahada, ketekunan. Jadi penting kita sering mendengar Bahasa Arab, sering membaca Bahasa Arab ataupun Bahasa Inggris, sering menulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggris, dan juga sering mempraktekkan. Itu yang paling penting. Maka ada istilah, al-Mittah fi tarqetil lugo, yani anutku. Kunci daripada suksesnya belajar Bahasa adalah bicara-bicara, bicara-bicara. Speak, speak, speak. Ya itu, speak up. Syukran. Oh, ada lagi tadi di chat. Saya lihat. Apa situs atau web tentang pemikiran Kihayaji Imam Dirkasih? Antum buka saja di Google Chrome begitu, di Google Scholar. Itu banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah membahas tentang pemikiran Kihayaji Imam Dirkasih. Itu juga sudah cukup banyak. Ya itu juga menjadi bahan daripada disertasi saya. Makanya saya cukup cepat di dalam menulis karena bahannya begitu sangat banyak sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Cecef. Kita aplaus kepada dua narasumber pada hari ini. Alhamdulillah. Hanya ada dua kata kunci hari ini. Saya akan sampaikan dalam Bahasa Inggris. We are having enlightened in leadership. Leadership in context and leadership in concept. Jadi saya mengamati bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tasman adalah leadership in context. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Cecef, leadership in context yang telah dilaksanakan oleh Si Haji Imam Dirkasih. Ini adalah sebuah pencerahan in leadership hari ini. Saya cukup tercerahkan. Jadi moderator mengimak, mendengarkan, dan sekaligus mengambil manfaat dan pelajaran. Saya kira hari-hari ke depan lecture series kita akan lebih bagus kalau bisa kita apa namanya mengembangkan terkait bagaimana kita bisa menggunakan dua bahasa asli ini walaupun pincang-pincang sedikit kita coba gunakan kedua bahasa asli ini. Karena S2, S3 itu ke depan semakin tinggi semakin luar biasa tantangannya untuk menjadi agen-agen perubahan di lapangan. Dan saya kira orang yang mampu menggunakan kedua bahasa ini seperti kata-kata bahasa Inggris jika Anda memahami bahasa Inggris the world will understand you. Saya kira juga jika Anda memahami Arabic the world will understand you. The same thing happen. So saya kira untuk S2 dan S3 apalagi sudah menjadi alumni nantinya harus dibekali dengan dua bahasa asli ini sehingga bisa mampu merambah dan serving di situs-situs knowledge yang berkebaran di internet. Dan saya kira kita sangat dibutuhkan untuk memiliki isu. Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas partisipasinya kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan lewat kesempatan ini boleh dihukumi Pak Dr. Cecep atau Pak Dr. Kasman baik secara WA ataupun ada media sosial lainnya atau mungkin mengambil nomor WA mereka masing-masing. Dan nanti mungkin Pak Dr. Cecep dan Pak Dr. Kasman bisa di-share dia punya materi tadi sehingga semua bisa mendapatkan pencerahan tambahan setelah mereka baca. Baik terima kasih Bapak Ibu sekalian sekiranya demikian hari ini yang kita pelajari hari ini adalah leadership in concept dan leadership in context. Mudah-mudahan lecture-series hari ini tidak hanya membawa sertifikat tetapi juga membawa dan memberikan pencerahan pengetahuan terkait dengan leadership dan sekaligus penelitian ke depan. Bilahi Taufi Kuali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh